Apakah ada orang yang bisa terbang tanpa jejak dan bersedia pergi ke perbatasan utara untukku? Begitu Zhang Fan mengatakan ini, gunung-gunung tiba-tiba menjadi berisik seperti lautan yang mendidih. Apa yang ingin dilakukan Taoist Dong Hua? Mungkinkah? Di antara jutaan makhluk abadi, banyak pembangkit spiritual tampak bersemangat dan menatap Zhang Fan dengan mata menyala-nyala. Ini tantangan. Taoist Dong Hua ingin menantang leluhur tua dari perbatasan utara. Ras manusia Jiu Shu adalah protagonis dunia. Bagaimana mungkin kita membiarkan para pecundang dari perbatasan utara menguasai kita? Dalam waktu singkat, semua orang mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Tentu saja mustahil untuk mengatakan bahwa perjalanan ini tidak berbahaya. Namun saat ini, hampir semua orang telah melupakan semua itu, dan hanya ada kegembiraan yang tak terbatas di hati mereka. Aku. Dan aku. Kebanyakan orang yang berbicara pertama kali adalah dari ras manusia Jiu Shu. Bagaimanapun, merekalah yang benar-benar peduli. Lalu terdengarlah suara yang memekakkan telinga, bagaikan gemuruh angin, bagaikan gemuruh laut. Biarkan aku pergi. Ketika menoleh ke arah datangnya suara itu, mereka melihat seorang pria berbaju besi hitam keluar dengan gagah dari antara kerumunan. Melihat orang ini, entah itu umat manusia abadi yang bersemangat atau Raja Iblis di luar negeri yang bersemangat, mereka semua menggelengkan kepala dan mendesah, tidak lagi mengucapkan sepatah katapun. Raja Iblis bulu emas. Setan ini terbang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Dia tak terkalahkan di antara jutaan makhluk abadi. Mereka tidak dapat bersaing dengannya, jadi dia adalah pilihan terbaik. Raja Iblis ini, yang telah terlibat dengan taois kematian mabuk sepanjang perjalanan ke sini, sekarang berdiri di depan ribuan orang abadi. Dia tampak sangat sombong dan tidak terlihat seperti orang yang dipukuli ke dalam air oleh taois kematian mabuk. Dengan kultifasi Zhang Fan saat ini, dia bisa melihat asal-usul Raja Iblis sekilas. Dia menganggup puas dan berkata, Golden Plume, bawa ini ke perbatasan utara, dan seseorang akan keluar untuk menemuhimu. Katakan padanya, suara Zhang Fan tiba-tiba menjadi sedikit dalam dan mematikan, seperti angin musim gugur yang suram yang mengeringkan segalanya. Dalam tujuh hari, aku akan menyambut leluhur tua dari perbatasan utara di Istana Kaisar Dong. Pergi Dengan lambayan tangannya, batu kecil itu memancarkan cahaya merah dan jatuh ke tangan Raja Iblis Bulu Emas. Dipahami Raja Iblis Bulu Emas juga sangat lugas. Tanpa basa-basi, ia mengambil batu kecil itu dan berubah menjadi wujud aslinya. Dalam sekejap, ia terbang ke langit ke sembilan, menempuh jarak ribuan mil bersama angin, dan menghilang dari pandangan semua orang. Nenek Moyang Perbatasan Utara Saya ingin melihat siapa anda. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah garis batas utara. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya, seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan yang tak berujum dan bertemu dengan tatapan seseorang di seberang sembilan negara. Cahaya terang meledak dari tabrakan itu. Pada saat yang sama, sebuah kehendak ilahi yang tak tertandingi tiraninya, yang bahkan lebih kuat daripada yang meletus ketika dia kembali ke sekte karakteristik Dharma tiga tahun lalu, tiba-tiba melintasi sembilan negara dan menyelimuti tanah perbatasan utara. Dalam sekejap, seluruh wilayah utara diselimuti awan gelap pekat, guntur bergemuruh dan kilat menyambar tanpa henti. Jutaan dewa yang masih tenggelam dalam kegembiraan tentu saja tidak tahu bahwa pada saat ini, perbatasan utara telah jatuh ke dalam awan gelap seperti kiamat. Mereka juga tidak tahu bahwa desahan tumpul dengan suara logam dan batu datang dari kedalaman perbatasan utara. Terselubung dunia, suara logam dan desahan berat datang dari kedalaman perbatasan utara. Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Tidak, aku tidak melakukan kesalahan. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi orang-orang di perbatasan utara. Para Daolord Sembilan Negara, kalian telah menindasku terlalu lama, terlalu lama. Sekarang seseorang bersedia menjerat kalian, bagaimana mungkin aku tidak bergerak. Beraninya aku tidak bergerak. Sekalipun aku harus menjadi burung yang menonjol dan pion, aku tak peduli. Desahan samar itu seakan hanya berbisik di mulut, namun menjalar keluar dan membuat gunung-gunung bergema, seakan-akan sedang menangis. Tampaknya gembira, tetapi juga sedih dan marah. Suara keras yang terdengar seperti tanah longsor bergema di langit yang ditutupi awan gelap. Sumber suara itu adalah bagian terdalam dari hutan belantara perbatasan utara, di mana bahkan orang-orang barbar di perbatasan utara tidak pernah berani melangkah ke sana. Tempat itu, seperti kebanyakan tempat di perbatasan utara, tidak berpenghuni. Yang ada hanyalah gunung yang menjulang tinggi, sunyi dan sederhana, seolah-olah sudah ada di sana selama ratusan juta tahun. Saat awan gelap menekan ke bawah, disertai suara logam dan batu, seluruh gunung bergetar hebat, seolah-olah ada naga gila yang meraung di bawah tanah. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Batu-batu besar itu menembus udara dan jatuh ke tanah. Suara keras itu tak ada habisnya, tetapi tidak dapat menutupi raungan yang tidak diinginkan. Aduh, aduh, aduh. Raungan dasyat itu membumbung tinggi ke angkasa bagai pedang tajam, menembus awan gelap di angkasa. Dalam sekejap, Indra Ilahi Zhang Fan yang kuat yang datang dari sembilan wilayah terjerat dengannya, mengeluarkan ular-ular perak yang tak terhitung jumlahnya di awan-awan gelap di langit, menciptakan suara gemuruh yang menembus langit. Seolah-olah ada amukan gemuruh di langit yang bisa jatuh kapan saja dan menghancurkan segalanya. Meskipun kekuatan semacam ini tidak benar-benar turun, namun seperti awan gelap yang menekan kota, menekan makhluk-makhluk di perbatasan utara sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa bernapas. Bahkan ada beberapa yang langsung berbaring di tanah, seperti dewa yang berlutut. Tak seorang pun meragukan bahwa jika kekuatan mengerikan ini benar-benar dilepaskan, seluruh perbatasan utara akan berubah menjadi bumi hangus, dengan mayat di mana-mana, dan musnahnya semua ras. Taoiz Dong Hua, jangan pergi terlalu jauh. Tunggu aku, aku akan datang. Raungan dan raungan terdengar tak henti-hentinya, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Sementara perbatasan utara sedang kacau, Zhang Fan yang berada jauh di Provinsi Qin, tersenyum tipis dan perlahan-lahan menarik kembali akal sehatnya. Tujuan pemaksaan itu telah tercapai. Bagaimanapun, keberadaan mengerikan yang tersembunyi di kedalaman perbatasan utara pasti akan datang dan bertarung dengannya. Kalau tidak, Zhang Fan tidak akan bersikap lunak. Jadi bagaimana jika dia mengubah perbatasan utara yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya menjadi bumi hangus? Karena sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, tidak perlu lagi memperhatikannya. Zhang Fan melihat sekeliling dan melihat jutaan makhluk abadi sedang menatapnya dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan, yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Jutaan makhluk abadi ini sebagian besar adalah kultifator manusia. Adegan tadi memberitahu semua orang bahwa arti penting Zhang Fan bagi seluruh umat manusia di sembilan negara tidak lagi sebanding dengan kebaikan dan ajaran biasa. Zhang Fan menganggup pelan, lalu dia melihat sekelilingnya dan berkata, apakah kalian semua punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Sasaran perkataannya adalah sekelompok iblis abadi di seberang lautan, yang sebagian besar merupakan raja iblis dan monster raksasa, pahlawan yang menguasai sebagian lautan. Hmm. Tepat pada saat ini, ekspresi taois kematian mabuk berubah, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Sejak raja iblis bulu emas maju untuk menerima surat tantangan dari Zhang Fan, dia merasa aneh. Dia telah terjerat dengan raja iblis bulu emas sepanjang jalan, dan sebelumnya, satu di udara dan yang lainnya di laut telah saling berhadapan untuk waktu yang lama. Jika dia tahu bahwa meskipun raja iblis dapat terbang cepat, dia adalah yang paling malas dan mempertaruhkan nyawanya, mengapa dia maju. Dia berbeda dari para kultifator manusia. Dia tidak memiliki kekuatan pribadi dan bertentangan dengan sifatnya, yang langsung menarik perhatian taois kematian mabuk. Sekarang dia mengikuti arah pandangan Zhang Fan dan mendapati bahwa orang yang diajak bicara oleh Zhang Fan adalah orang yang dia lihat dalam perjalanan ke sini bersama raja iblis bulu emas. Klan naga banjir di luar negeri. Apa hubungan antara keduanya? Apakah tindakan raja iblis bulu emas berhubungan dengan klan naga di seberang lautan? Drunken Deat Daoi secara otomatis memikirkannya. Sekelompok raja iblis di luar negeri saling memandang, dan seseorang berjalan keluar dari antara mereka. Dia adalah seorang pemuda yang tampak seperti berusia 20-an atau 30-an. Dia lembut, tetapi ada sepasang tanduk naga yang menjulang tinggi di dahinya, menunjukkan sedikit aura mendominasi dari seorang raja iblis. Jelaslah bahwa dia berasal dari klan naga banjir di luar negeri. Tanduk naga di kepalanya adalah ciri-ciri klan naga banjir yang paling jelas. Jika berbicara tentang binatang iblis di laut, naga banjir adalah yang teratas. Kalau bicara soal binatang iblis di laut, jumlahnya tak terhitung banyaknya, dan masing-masing punya kelebihan sendiri. Tetapi jika berbicara tentang kekuatan keseluruhan, tidak ada klan yang dapat dibandingkan dengan klan naga banjir. Sejauh mana kemakmuran klan naga banjir di luar negeri? Selain wilayah kekuasaan mereka masing-masing, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai raja naga laut, yang memerintahkan para raja iblis di wilayah laut untuk mendengarkan perintah mereka. Itu benar-benar masa kejayaan yang tak terlukiskan. Junior Long Lingyu memberi salam kepada Taoist Donghua. Naga iblis muda itu memegang nampan di tangannya, melangkah maju, dan memberi penghormatan. Begitu dia mengatakan hal itu, pikiran jutaan makhluk abadi menjadi cerdas dan segera menemukan masalahnya. Semua orang di sini untuk mendukung khotbah Zhang Fan tentang Tao. Sebelumnya, mereka juga telah memberikan penghormatan sebagai murid. Bagaimanapun, mereka harus memanggilnya, Guru. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya di dalam hati mereka, itu tidak dapat dihindari pada kesempatan seperti itu. Namun, Long Lingyu ini bersikeras memanggilnya Taoist Donghua. Pasti ada alasannya. Bangun! Zhang Fan mengangkat telapak tangannya dan berkata, munculnya Jin Ling adalah niatmu, atau lebih tepatnya, itu adalah niat klan naga banjir di luar negeri. Mata Zhang Fan bersinar terang, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melanjutkan, kamu telah menyampaikan niat baikku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mata Taoist Donghua bagaikan kilat. Aku mengagumimu. Long Lingyu sama sekali tidak terkejut bahwa Zhang Fan telah melihat pikirannya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan sambil berjalan, dia berkata, saya di sini untuk berterima kasih kepada Taoist Donghua karena tidak membunuh para senior klan saya saat itu. Tidak membunuh. Zhang Fan tertawa tanpa sadar. Saat itu, dia dan Siruo berkelana ke luar negeri untuk membantu pendeta Tao membangun kembali tubuh fisiknya. Ketika mereka bertemu naga banjir yang jahat, mereka langsung membunuh mereka. Ketika mereka bertemu naga banjir yang baik, mereka juga meminta beberapa tetes esensi darah. Meskipun mereka tidak membunuh mereka semua, itu bukanlah kebaikan. Klan naga banjir ini benar-benar menarik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka bahkan berani mengatakan hal-hal seperti itu. Jelas, Long Linyu tidak bermaksud memberi Zhang Fan kesempatan untuk mengklarifikasi. Dia tahu bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia berhutang budi kepada Zhang Fan, Zhang Fan segera membalas bahwa tidak ada rasa terima kasih. Kalau begitu, Long Linyu tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Seperti rentetan tembakan meriam, begitu dia selesai berbicara, dia melanjutkan. Kedua, klan naga di luar negeri sangat mengagumimu. Aku kebetulan mendapatkan harta karun yang tidak dapat ku identifikasi. Ku dengar kau sangat berpengetahuan, jadi aku secara khusus memberikannya kepadamu agar harta karun itu tidak tertutup debu. Mata semua orang langsung tertuju pada nampan di tangannya. Namun, kain sutra menutupi semuanya, memantulkan indera ketuhanan setiap orang. Tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas harta karun apa yang ditutupi oleh kain sutra di atas nampan. Begitu Long Linyu selesai berbicara, tangannya bergetar, dan benda yang menutupi nampan itu terbang. Kain sutra itu terbang, memperlihatkan wujud sebenarnya dari harta karun itu. Mempersembahkan sebuah harta karun. Zhang Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Dunia ini begitu besar, tetapi jumlah harta karun yang dapat menarik perhatiannya dapat dihitung dengan jari. Klan naga di luar negeri terkenal dengan kekayaan mereka, tetapi bahkan jika dia mencari seluruh klan, dia mungkin tidak dapat menemukan harta karun yang dapat menarik perhatiannya. Begitu pikiran ini muncul, pikiran itu langsung musnah. Cahaya ilahi di mata Zhang Fan tiba-tiba membumbung tinggi, dan hatinya bergetar. Mengapa ada di sini? 1242 Mengapa ada di sini? Cahaya di mata Zhang Fan semakin terang saat dia menatap harta karun yang berjatuhan di udara. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Klan naga mempersembahkan harta karun entah karena alasan atau tujuan tertentu. Harta karun itu tidak penting. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang disebut harta karun klan naga. Oleh karena itu, kain sutra yang menutupi nampan itu tidak dapat menghalangi pikiran ilahinya. Zhang Fan terlalu malas untuk mengintip apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, semua itu lenyap begitu saja saat harta karun di nampan itu memperlihatkan wujud aslinya, yang tersisa hanya rasa terkejut yang mendalam. Kuali Perunggu Benda itu berubah menjadi seukuran dua orang dan perlahan turun dari udara. Itu adalah kuali perunggu yang sangat dikenal Zhang Fan. Keterikatan kehidupan masa lalunya dan awal dari kehidupannya yang gemilang, kuali perunggu memainkan peran besar bagi Zhang Fan untuk dapat berkhotbah ke seluruh dunia dan disebut guru oleh jutaan dewa. Oleh karena itu, saat harta karun ini muncul, semua keraguannya lenyap. Ekspresinya serius saat dia melambaikan tangannya dan kuali perunggu mendarat di depannya. Bagaimana posisi kuali perunggu di hati Zhang Fan? Seberapa familiar auranya? Saat benda itu muncul, dia tahu benda itu nyata. Masalahnya, ada banyak perbedaan di benda itu. Seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Dia segera melihatnya. Saat dia melihatnya, Zhang Fan tercengang. Kuali perunggu ini. Pada saat yang sama, jutaan dewa menatap harta karun ini. Mereka juga ingin tahu harta karun seperti apa yang diberikan klan naga kepada Zhang Fan. Mengapa Tuan Dong Hua begitu serius? Pada akhirnya, di bawah tatapan jutaan dewa, mereka semua kebingungan. Kuali perunggu itu tampak normal dan biasa saja. Tidak ada hiasan apapun di atasnya, juga tidak ada prasasti kuali emas. Kuali itu tampak sangat kuno dan sunyi. Ya, tidak ada prasasti. Inilah yang membuat Zhang Fan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Matanya berkilat kecewa atau mengerti. Dia dengan lembut membelai kuali itu maju mundur. Kuali perunggu itu biasa saja dan tidak ada yang aneh tentangnya. Di mata kebanyakan kultifator abadi, itu tidak terbayangkan. Tetapi di mata kultifator yang benar-benar berpengalaman, itu pasti begitu. Mereka bertanya-tanya mengapa klan naga di luar negeri memberikan harta karun itu kepada Zhang Fan dengan begitu meriah. Jika ada rahasia yang tidak diketahui orang lain, bukankah itu akan menempatkan Daois Dong Hua dalam posisi yang sulit? Mereka tidak bisa begitu saja membungkam dunia dan menyapu bersih hakikat sembilan wilayah, bukan? Karena mereka sedang mencoba untuk mengambil hati, bagaimana mungkin Ras Naga banjir di seberang lautan, yang memiliki sejarah panjang, melakukan hal yang tidak bijaksana seperti itu. Sekarang, buah kuali perunggu tampaknya seperti yang dikatakan oleh Ras Naga. Sekilas, buah itu sama sekali tidak tampak misterius, jadi mereka tidak takut memberitahu orang lain tentangnya. Klan naga di luar negeri benar-benar jujur. Kupikir mereka hanya menawarkan harta karun mereka ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengenalinya. Kupikir itu tidak benar. Seorang penggarap abadi menarik pandangannya dengan kecewa dan berkata kepada temannya di sebelahnya. Jujur, orang lain mencibir. Menurutku dia lebih licik. Saya ingin mendengar rinciannya. Orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan juga menjadi tertarik dan segera bertanya. Kau tidak tahu latar belakang Daois Dong Hua. Konon katanya dia dan para dewaroh dari alam abadi suci berselingkuh karena harta karun takdir. Harta karun takdir. Benar sekali, itu adalah harta karun takdir. Kemudian, ketika alam abadi suci mengeluarkan perintah untuk menangkap Daois Dong Hua, dikatakan bahwa harta karun takdir itu adalah kuali perumbu. Ada banyak diskusi serupa. Apa yang terjadi pada Zhang Fan di masa lalu mungkin hanya menyebar dalam lingkaran kecil, tetapi seiring meningkatnya reputasinya, semakin banyak orang yang mengetahuinya. Mustahil untuk menyembunyikannya dari semua orang. Bagaimana mungkin para penggarap abadi dari sembilan wilayah, yang terkait rat dengan alam abadi suci, tidak mengetahui sesuatu yang bahkan diketahui oleh klan naga di seberang lautan. Mereka yang mengetahui semua ini diam-diam mengira klan naga di luar negeri itu licik. Mereka menggunakan harta karun takdir ini, yang hampir seperti kentang panas, untuk ditukar dengan bantuan Daois Dong Hua. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Tidak ada yang mengira bahwa Long Lin Yu begitu gugup saat ini. Jika bukan karena Zhang Fan tidak berani bersikap tidak sopan di depannya, dia pasti akan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat dingin di punggungnya. Semoga keputusan leluhur itu benar. Kalau tidak, kehidupan nagaku akan berakhir hari ini. Long Lin Yu diam-diam berdoa memohon perlindungan surga. Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ringan, apakah ada kabar tentang itu. Berbicara tentang ini, ekspresi Zhang Fan masih acu-ta'acu, dan tampaknya tidak banyak perubahan. Namun, Long Lin Yu merasakan tekanan yang tak tertahankan datang ke arahnya, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Ya, kapan itu menghilang? Beberapa tahun yang lalu. Pikiran Long Lin Yu kosong. Dia menjawab apapun yang diminta Zhang Fan tanpa berpikir, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang berlebihan dan menghancurkan hidupnya sendiri. Setelah beberapa pertanyaan dan jawaban, Zhang Fan merenung sejenak dan menarik tangannya dari kuali perunggu. Dia mendesah dan berkata, apakah ada prasasti? Ya, Long Lin Yu menghela nafas panjang. Ia tidak ragu bahwa jika Zhang Fan tetap diam lebih lama lagi, ia akan hancur menjadi debu karena tekanan itu. Sambil berbicara, dia meraih jubahnya dan mengeluarkan sepotong kulit dari binatang iblis yang tidak dikenal. Zhang Fan menerima dan membukanya, tetapi tidak ada sepatah kata pun di dalamnya. Apa yang disebut sebagai prasasti klan naga di luar negeri sebenarnya kosong. Apakah mereka mencoba menindas Zhang Fan karena dia tidak cukup kuat? Tidak bisa membunuhnya? Tidak bisa membunuh klannya? Long Lin Yu akhirnya tidak bisa menahan keringat dingin di dahinya. Keringat itu sebesar kacang kedelai, dan ketika jatuh ke tanah, rasanya seperti mengenai jantungnya. Leluhur klan nagamu sangat menghargaiku. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, lutut Long Lin Yu melunak, dan dia hampir berteriak memohon belas kasihan. Langit pun kasihan padanya. Dia adalah raja iblis yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan saat berada di luar negeri. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam situasi di mana dia seperti ikan di talenan seseorang. Yang lebih tragis lagi adalah dia telah menyerahkan dirinya sendiri ke depan pintunya. Cukup. Tepat saat Long Lin Yu tidak tahan lagi dan hendak membuang semua harga dirinya, Zhang Fan melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Long Lin Yu, kan? Ya, 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 itu aku. Kembalilah dan beritahu leluhurmu bahwa aku mengerti apa maksud mereka. Zhang Fan dengan santai memasukkan kuali perunggu dan prasasti kosong itu ke dalam lengan bajunya dan memberi instruksi. Ketika dia memegang batu gosok-kosong di tangannya, dia sudah memikirkan segalanya. Alasan untuk semua ini, alasan mengapa klan naga di seberang lautan melakukan ini, sejelas tulisan di telapak tangannya. Kuali perunggu ini tidak mungkin dipalsukan. Saat hilangnya prasasti itu kira-kira bersamaan dengan saat Zhang Fan melangkah ke alam rahasia gerbang surga dan melihat kuali perunggu terbang menjauh. Prasasti kulit binatang ini tidak mungkin dipalsukan. Prasasti itu memiliki aura kuali perunggu dan irama mistik itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki kuali perunggu. Yang menjadi perhatian khusus Zhang Fan adalah irama dan napas kekuatan supranatural pada kulit binatang. Kata-kata pada awalnya memiliki roh, itulah sebabnya hantu dan dewa menangis ketika Chang Ji menciptakan kata-kata tersebut. Kata-kata yang merekam kekuatan supranatural tertinggi bahkan lebih dari itu. Klan naga di luar negeri tidak berbohong. Kata-kata pada kulit binatang itu memang telah menghilang begitu saja. Aura stabil dari kata-kata kemampuan ilahi tetap ada, tetapi kemampuan ilahi itu tidak ada. Metode seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para dewa, apalagi klan naga yang telah lama jatuh. Pada saat yang sama, tidak sulit untuk mengetahui mengapa klan naga melakukan ini. Itu semua karena ia tahu bahwa dunia roh dan Zhang Fan sama-sama mencari kuali perunggu, namun entah mengapa kuali itu berakhir di tangan para naga. Lebih buruk lagi, kuali itu telah bermutasi. Kali ini benar-benar lumpur kuning yang jatuh di selangkangan, walaupun itu bukan kotoran, itu adalah kotoran. Bisa dibayangkan apa yang akan menanti para naga seandainya dunia roh atau Zhang Fan datang mencari mereka. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka akan dimusnahkan. Hanya seperti klan naga di luar negeri, mereka dapat dengan jujur menyerahkan kuali perunggu dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Dengan kekuatan dan sarana Zhang Fan dan yang lainnya, mereka secara alami dapat mengetahui kebenarannya. Selama mereka tidak terlalu sial sehingga mereka akan disalahkan, mereka dapat dianggap telah melewati tahap ini. Adapun mengapa mereka memilih Zhang Fan dan bukan dunia roh yang tampaknya lebih kuat, alasannya hanya dapat diketahui di masa mendatang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahui dengan menebak-nebak. Setelah Zhang Fan menyingkirkan kuali perunggu, Long Lingyu tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Dia berkata dengan nada yang hampir tidak jelas, Nenek Moyang klan naga akan datang memunjungi Tuan Dawis Dong Hua secara langsung dalam waktu dekat untuk menunjukkan ketulusan klan naga. Kejujuran, ketulusan apa? Meskipun Zhang Fan menduga bahwa klan naga pasti memiliki sesuatu yang lain, dia tidak tahu inti dari apa yang akan mereka lakukan. Lupakan saja, saat waktunya tepat, kita akan tahu. Hati manusia sama berbahayanya dengan parit alami, lebih dalam dari sumber bumi. Bahkan jika Zhang Fan mengendalikan surga Dayan dan dapat menggunakan sungai takdir, dia tidak dapat melihat pikiran manusia, apalagi perencanaan cermat klan naga di luar negeri. Di sisi lain, mengapa para leluhur klan naga di luar negeri tidak datang sendiri? Sebaliknya, mereka lebih suka melewatkan kesempatan untuk berhotbah dan datang kemudian. Itu karena mereka menunggu hasilnya ditetapkan sebelum mereka berani muncul di hadapan Zhang Fan. Pada akhirnya, mereka hanya takut mati. Long Lingyu ini setara dengan bidak catur yang dilempar oleh para leluhur klan naga. Jika Zhang Fan tidak dapat memahami perubahan dalam kuali perunggu dan bahkan ingin melampiaskan amarahnya pada klan naga, dia tidak akan datang untuk mati dengan begitu bersemangat. Memikirkan hal ini, Zhang Fan merasa sedikit kasihan pada Long Lingyu ini. Dia menganggup padanya dan berkata, Karena klan naga telah menawarkan harta kepadaku, aku tidak bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Mendengar ini, Long Lingyu sangat gembira. Dia samar-samar menebak apa yang dimaksud Zhang Fan. Karena itu, dia hampir tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Aku menanam buah keterampilan ilahi dan keterampilan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya untuk mereka yang ditakdirkan. Kau akan menjadi orang pertama yang ditakdirkan. Selagi berbicara, Zhang Fan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Long Lingyu mengambilnya sendiri. Memang, memang, aku tidak menyangka bahwa aku, Long Lingyu, akan memiliki kesempatan sebesar ini. Buah jalan ilahi. Long Lingyu begitu gembira hingga dia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu berapa banyak dari jutaan makhluk abadi yang ingin menggantikannya. Kalau saja dia tidak berada di Istana Kaisar dong, dia pasti sudah dikuliti dan urat-uratnya dicabut. Ini, bagaimana aku harus memilih? Belum lagi Long Lingyu yang sedang gelisah di bawah pohon buah keterampilan ilahi, pikiran Zhang Fan benar-benar ditarik dan roh primordialnya dijaga ketat. Dia sudah tenggelam dalam keadaan yang tak terlukiskan dan tak terlukiskan. Setelah memperoleh kuali perunggu kosong dan gosokan kosong, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Seolah-olah ada sesuatu di depannya, penghalang tak terlihat. Selama dia melangkahinya, dia akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia samar-samar merasa bahwa itu adalah sesuatu yang telah dinantikannya sejak lama. Apa itu? Kuali perunggu tanpa kata, apa yang ingin kau katakan padaku? 1243 Pencerahan Zhang Fan dan kecemburuan jutaan orang abadi seperti awan yang mengambang di hati Long Lingyu, yang begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Sebelum dia benar-benar bangun, dia sudah berjalan di bawah pohon keterampilan. Dilihat dari jauh, semuanya hijau dan belum berpengalaman. Meskipun masing-masing memiliki misterinya sendiri, jelas bahwa pohon itu belum matang. Oh tidak, tidak ada yang pernah melihatku memilihnya sebelumnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ada yang harusku perhatikan? Jika saya tidak berhati-hati, apakah saya akan kehilangan kesempatan langkah ini? Mengapa saya harus menjadi yang pertama? Dalam benak Long Lingyu, berbagai metode pemanenan buah roh istimewa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terlintas. Beberapa perlu menggunakan alat emas murni, beberapa perlu menggunakan air tanpa akar, dan beberapa perlu memperoleh batu biok murni. Ada banyak contoh penggunaan metode yang salah untuk menyembunyikan buah di dalam tanah, dan buah itu benar-benar patah dari cabang-cabangnya dan berserakan. Itu membuatnya menggigil ketakutan. Mentalitas cemas itu bertahan hingga langkah kaki Long Lingyu mendekat, dan perubahan halus terjadi pada pohon buah seni ilahi. Tiba-tiba, matanya berbinar. Semua pikiran kacau itu lenyap bersama angin. Dalam pandangannya, buah keterampilan di pohon keterampilan itu perlahan-lahan diwarnai dengan lapisan-lapisan merah. Kemudian, buah itu bergerak mengikuti angin seolah-olah memanggilnya untuk segera datang. Jika Long Lingyu masih tidak mengerti bahwa ini adalah buah keterampilan dao yang telah diatur Zhang Fan untuknya, maka dia bukanlah keturunan bangsawan naga banjir, melainkan babi hutan bodoh. Dia segera bergegas menghampiri dengan langkah cepat. Tepat saat dia berdiri di bawah pohon keterampilan, tepat di bawah buah yang matang dengan cepat, seolah-olah ada pemahaman diam-diam, disertai embusan angin, buah keterampilan dao jatuh dari dahan. Mata Long Lingyu langsung membelalak. Dia dengan hati-hati menangkapnya di tangannya. Melihat tidak ada yang salah, dia menghela nafas panjang lega, wajahnya penuh kepuasan. Itu hanya proses memetik buah, tetapi hatinya sedang kacau. Itu lebih baik daripada semua gangguan yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Buah keterampilan dao akhirnya ada di tanganku. Risiko ini tidak sia-sia. Pada saat ini, Long Lingyu telah benar-benar melupakan momen hidup dan mati. Dia mengutuk leluhurnya sendiri dalam hatinya. Sekarang setelah dia memikirkannya, orang-orang tua itu agak menyenangkan untuk dilihat. Pada saat ini, buah dao kemampuan ilahi di tangannya tampak sangat berbeda dari saat berada di pohon. Matanya merah dan mengemaskan, bening dan tembus pandang, dan ada kabut tipis di sekitarnya. Seolah-olah seekor naga awan tipis sedang berenang dengan santai. Tampan. Long Lingyu telah memutuskan untuk memakan buah dao ilahi di hadapan Dao Lord Donghua. Jika dia kembali, siapa yang tahu perut siapa buah itu akan berakhir. Kemampuan ilahi yang dianugerahkan langsung kepadanya oleh Dao Lord Is Flower. Bahkan orang-orang tua itu pun akan menginginkannya. Namun, sebelum memakannya, ia masih ingin mencicipinya. Setelah mengamati warnanya, ia mendekatkan buah itu ke hidungnya dan mengendusnya dalam-dalam. Ah! Adegan yang tak terduga terjadi. Long Lingyu berteriak tanpa sadar, lalu dia menatap kosong ke tangannya yang kosong, serta buah dao kemampuan ilahi yang telah berubah menjadi kabut tipis dan langsung masuk ke mulut dan hidungnya. Long Lingyu tertegun sejenak. Dalam sekejap, kabut menghilang, dan buah dao kemampuan ilahi telah menyatu ke dalam tubuhnya tanpa jejak. Ini, itu, aku tidak mencicipinya. Long Lingyu tertekan sejenak, tetapi dia tidak menyadari bahwa lebih dari setengah dari jutaan makhluk abadi ingin mencekiknya dan bertanya seperti apa rasanya. Depresi itu datang dan pergi dengan cepat. Ia tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi. Ia tidak peduli berada di depan umum. Ia segera duduk bersila dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya untuk mengamati perubahan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi, dan kegembiraan yang tak terlukiskan tidak dapat ditahannya. Demikian pula, perubahan dalam tubuh Long Lingyu tidak dapat ditahan. Mengaum. Raungan naga mencapai sembilan langit. Raungan itu bukan berasal dari hatinya, melainkan darah naga di tubuhnya yang mendidih seolah terbakar. Kemampuan ilahi, transformasi naga surgawi. Raungan naga itu jelas merupakan raungan yang tidak disadari, tetapi saat terdengar di telinga jutaan pembudidaya abadi, seolah-olah ada seseorang yang terus-menerus berbisik di telinga mereka, dan mereka dapat dengan mudah memahami makna dibaliknya. Jadi kemampuan ilahi yang diperoleh Long Lingyu disebut transformasi naga surgawi. Itu memang cocok, dia memang orang yang ditakdirkan. Di antara mereka, yang paling membuat iri tentu saja suku naga di luar negeri yang datang bersama Long Lingyu. Hanya dengan mendengar nama transformasi naga surgawi, orang akan tahu kegunaannya. Itu adalah kemampuan ilahi yang diimpikan oleh semua suku naga. Ketika semua orang menyadari sesuatu, Long Lingyu tidak dapat menahannya lagi. Tiba-tiba dia melayang ke langit, dan di udara, dia telah menampakkan wujud aslinya. Ia memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan seluruh tubuhnya berwarna biru. Jelas, ia adalah penguasa lautan dan langit. Jadi dia adalah keturunan naga bersayap. Seperti yang diduga, akarnya ada di belakangnya. Zhang Fan, yang telah menonton dengan dingin dari samping, diam-diam menganggupkan kepalanya. Dia pikir tidak mengherankan jika klan naga di luar negeri akan mengirimnya sebagai utusan. Garis keturunannya pastilah bangsawan, dan bukan orang biasa. Berbicara tentang transformasi naga surgawi ini, itu adalah kemampuan ilahiyah hebat yang diciptakan oleh Zhang Fan sendiri. Dia telah membawa mutiara naga sembilan api bersamanya selama bertahun-tahun, dan bahkan telah membantu Taoisku merekonstruksi tubuh naga langit. Dia mahir dalam bahasa iblis, naga, dan dia juga memiliki sebagian warisan klan naga langit kuno. Tanpa disadari, Zhang Fan telah berubah dari tidak mampu mempelajari kemampuan ilahi menjadi mampu membentuk kemampuan ilahinya sendiri dengan mudah. Berbagai pengalamannya membuat orang-orang berdecak kagum. Ledakan Long Lingyu memperlihatkan tubuh aslinya dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak sempat mengeluarkan rawungan panjang sebelum sosoknya berubah lagi. Pertama, terdengar suara ledakan udara, kabut biru es menyebar, dan hawa dingin yang tak terlukiskan turun. Seolah-olah musim panas yang terik tiba-tiba memasuki titik balik matahari musim dingin, dan napasnya cukup untuk membekukan. Setelah itu, udara dingin yang memenuhi langit mengembun dan berubah menjadi seekor naga besar yang panjangnya sekitar 100 mil. Kristal biru air itu menghilang dan digantikan oleh lapisan es tebal. Seolah-olah seekor naga surgawi diukir dari es. Dengan rawungannya, ia dapat membekukan dunia dan segala sesuatu di dunia. Saat mengepakkan sayapnya, angin dingin dapat menyapu ribuan mil, meniup semua yang ada di jalurnya menjadi embun beku dan bubuk. Naga Surgawi Es Kuno Beberapa orang yang berpengetahuan mengenali naga langit es yang menakutkan pada pandangan pertama. Itu adalah naga langit es yang merupakan yang terkuat di antara naga langit air kuno yang sesuai dengan naga api kuno milik Kutau. Raungan, 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 raungan. Long Lingyu jelas sangat gembira. Dengan raungan naga, langit dipenuhi salju. Tepat ketika semua orang khawatir dia akan kehilangan kesabaran dan membekukan pegunungan Lianyun, naga langit es kuno di langit berguling dan berubah kembali ke bentuk manusia Long Lingyu. Begitu mendarat, dia terhuyum dan jatuh di kaki Zhang Fan sambil berkata dengan suara gemetar, terima kasih, Taoist Dong Hua, atas kebaikanmu yang besar. Zhang Fan menganggup pelan, bibirnya terkatuk rapat, dan dia hanya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Saat ini, dia seperti tenggelam dalam dunia misterius. Untuk sesaat, dia bahkan tidak ingin berbicara. Perasaan ini mirip dengan para biksu yang berlatih meditasi hening di kehidupan sebelumnya. Bukannya mereka tidak bisa berbicara, tetapi saat mereka berbicara, itu akan menjadi penampakan Dharma Agung di dunia, dan mereka harus berhati-hati. Untuk satu kalimat itu, mereka dapat bertahan diam seumur hidup. Saat ini, Zhang Fan juga mengalami situasi yang sama. Dia samar-samar merasa bahwa ketika dia membuka mulutnya lagi, dia akan mengerti segalanya dan melihat Dharma Agung. Baik Long Lingyu yang berbaring di depannya, maupun jutaan makhluk abadi di bawahnya, saat Zhang Fan terdiam, mereka seolah merasakan sesuatu. Mereka merasakan tekanan yang tak terlihat, dan mereka semua terdiam, tidak berani mengganggunya. Pada tingkatan di mana Daois Dong Hua bisa menjadi penguasa dunia, itu adalah kesempatan langka baginya untuk melihat sifat sejatinya dan memahami Dharma Agung. Siapa yang berani mengganggunya? Siapa yang sanggup mengganggunya? Siapa yang sanggup mengganggunya? Bahkan para kultifator abadi yang siap mempersembahkan harta karun seperti klan naga di seberang lautan demi melihat apakah mereka bisa mendapat kesempatan satu dari sejuta untuk dianugerahi buah Dharma Agung, dengan tegas menahan diri dan tidak bertindak gegabuh. Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, dan para kultifator karakteristik Dharma lainnya yang berhubungan baik dengan tokoh-tokoh kuat juga berdiri dan mengelilingi Sang Fan untuk melindunginya. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, matahari terbit dan terbenam, dan bulan terbit dan terbenam. Dalam sekejap, tujuh hari telah berlalu. Tujuh hari adalah hari biasa dan singkat, tetapi di mata jutaan makhluk abadi, hari itu sangat dinantikan-nantikan dan tak tertahankan. Akankah Dao Agung Roh Primordial terus diajarkan? Beranikah Patriark Perbatasan Utara menerima tantangan itu? Apa sebenarnya yang dipahami oleh Daois Dong Hua? Apakah ada kesempatan untuk melihatnya? Semua kultifator abadi yang hadir merasa seperti cakar kucing yang menggaruk hati mereka. Mereka tidak sabar menunggu waktu berakhir dan mengungkap semua misteri. Ketika orang-orang menantikannya, waktu berlalu sangat lambat. Hanya dalam beberapa hari, itu lebih sulit daripada seratus tahun pengasingan. Ketika orang-orang tenang dan tidak lagi memperhatikannya, waktu berlalu dengan cepat lagi. Seperti anak nakal, ia berlari dari satu ujung gang ke ujung lainnya dalam sekejap mata. Tujuh hari telah tiba. Hal pertama yang membangunkan jutaan orang abadi yang tenggelam dalam keheningan aneh bukanlah gerakan Zhang Fan, tetapi suara keras yang datang dari langit. Suash. Suara sutra yang robek datang dari jauh, seolah-olah langit terkoyak, menusuk dan bersiul. Yang terlihat adalah tubuh burung iblis anggun dari Raja Iblis berburu emas. Di depannya, istana Kaisar Dong, yang berada di antara yang nyata dan yang tidak nyata, tampaknya mengenalinya. Tiba-tiba membuka celah dan menerimanya. Ledakan. Begitu dia rileks, Raja Iblis bulu emas bahkan tidak punya waktu untuk berubah menjadi wujud manusia. Dia jatuh terduduk di tanah, dan sebuah lubang yang dalam tiba-tiba terlihat. Di dalam lubang yang dalam, tubuh asli Raja Iblis bulu emas tergeletak di tanah, dikelilingi oleh kabut merah terang. Kecepatannya telah didorong hingga batasnya, dan bahkan kidan darahnya terbakar, berubah menjadi awan uap. Dia, dia, dia ada di sini. Terengah-engah, Raja Iblis bulu emas bahkan tidak dapat berbicara dengan lancar. Tampaknya ada kengerian dan ketakutan yang tak terkendali dalam kata-katanya. Begitu semua orang melihatnya, mereka langsung terkejut. Semua orang tahu seberapa kuat Raja Iblis bulu emas dalam melarikan diri dan seberapa cepat dia. Bahkan seorang Taois biasa di alam transformasi ilahi tidak dapat mengejarnya selama dia tidak memiliki spesialisasi dalam kecepatan. Namun, pada kenyataannya, Raja Iblis bulu emas memang telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Takutan, dia jelas ketakutan setengah mati. Jika bukan karena identitasnya sebagai utusan Taois Dong Hua, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Siapa dia sebenarnya? Nenek moyang kuno daerah perbatasan utara. Orang macam apa dia? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang pria sekuat itu? Pertanyaan-pertanyaan melayang di benak setiap orang, dan segera, pertanyaan-pertanyaan itu digantikan oleh gerakan yang menggemparkan. Ledakan. 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 Suara keras itu tampaknya datang dari langit yang jauh dan mengguncang bumi, menyebabkan semua yang terlihat bergetar hebat. Pergerakan sebesar itu, bahkan jika sembilan negara berguncang dan tujuh lautan bergulung bersama, itu tidak lebih dari ini. Pada saat ini, di bawah pohon ajaib, Zhang Fan yang telah bermeditasi selama tujuh hari akhirnya membuka matanya. Aku dapat. Tiba-tiba, dia berdiri. Gerakan yang mengguncang bumi itu begitu santai sehingga tidak menarik perhatiannya. Dia hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menatap ke langit, dan meraum. Ribuan gunung meraum bersama, tujuh lautan meraum, dan langit dan bumi meminjam kekuatan bersama. Raungan panjang Zhang Fan tampaknya membuat seluruh dunia bergetar. Pada saat ini, melalui penghalang tembus pandang Istana Kaisar Dong, jutaan makhluk abadi tidak dapat melihat sumber suara keras sebelumnya. Mereka hanya merasa bahwa suara itu mendekat dengan cepat, dan tekanannya tampaknya sangat besar. Kalau saja tidak ada gerakan aneh pada tubuh Zhang Fan saat itu, orang-orang ini mungkin ingin mencekik leher Raja Iblis Bulu Emas dan bertanya seperti apa rupa orang itu dan di mana dia berada. Namun, pada saat ini, suara yang menggetarkan bumi itu tampaknya telah berhenti. Pandangan semua orang terfokus pada pohon seni ilahi. Di sana, seluruh tubuh Zhang Fan perlahan melayang ke udara. Seberkas cahaya umu menembus langit dan menyelimuti tubuhnya. Cahaya umu itu bukan merupakan entitas tunggal, tetapi terdiri dari tetesan kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus mengalir ke atas kepala Zhang Fan. Hujan yang baik untuk keluarga sih. Mereka yang ahli dalam buku-buku kuno berseru satu per satu. Di mata orang-orang ini, tidak ada ancaman eksternal atau keberadaan mengerikan yang lebih memejutkan daripada pemandangan di depan mereka. Menurut kitab-kitab kuno, mereka yang telah mencapai tingkat lanjut roh primordial dapat menerima saripati matahari dan bulan setiap hari saat matahari terbit dan bulan terbit yang memelihara roh primordial dan meningkatkan kekuatannya. Dalam proses penerimaan esensi matahari dan bulan, mereka yang telah mencapai tingkat lanjut roh primordial mungkin memiliki kesempatan tertentu untuk menerima hujan yang baik dari keluarga sih. Dengan menyerapnya ke dalam roh primordial, itu dapat mengkonsolidasikan fondasi dan meningkatkan kekuatan roh primordial. Bagi para kultifator abadi, sebelum mereka mencapai alam dewa dan memadatkan roh primordial kelahiran mereka, mereka dapat menggunakan ramuan untuk meningkatkan kultifasi mereka. Paling-paling, fondasinya akan sedikit tidak stabil, tetapi itu bukan masalah besar. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan, persahabatan, hukum, dan tanah adalah yang paling penting. Akan tetapi, bagi mereka yang mencapai alam dewa dan hidup selamanya, ramuan tidaklah begitu penting. Begitu roh primordial terbentuk, esensi, ki, roh, ki, dan darah akan terkondensasi menjadi satu. Bahkan jika tubuh hancur, selama roh primordial masih ada, seseorang masih dapat hidup selamanya dan kekuatannya tidak akan berkurang. Roh primordial adalah fondasinya, jadi hal-hal yang bermanfaat bagi roh primordial adalah ramuan. Barang-barang yang dapat memurnikan tubuh dan menumbuhkan kekuatan roh dapat dibuang. Hujan yang baik dari keluarga Z adalah benda suci nomor satu bagi roh primordial. Para taois alam divinisasi biasa yang menerima setetesnya akan memperlakukannya sebagai harta karun. Mereka akan menyerapnya ke dalam roh primordial untuk memolah fondasinya atau mencairkannya dengan mata air roh. Itu dapat membantu banyak junior memperoleh kekuatan Dharma dan itu tidak bisa lebih berharga lagi. Sebelumnya, ketika Zhang Fan pertama kali berkhutbah tentang Dao, hujan Dharma turun dari langit dan dunia dipenuhi dengan hujan yang baik. Ada juga hujan yang baik dari keluarga Z dan Kaisar Molase. Namun, jumlahnya sangat sedikit, sehingga jutaan orang abadi hanya memuji guru mereka karena murah hati di hati mereka. Namun, situasi di depan mereka adalah cerita yang berbeda. Jumlah hujan yang baik dari keluarga Z yang diterima Zhang Fan dalam sekali jalan bisa dikatakan mengerikan. Jika itu adalah seorang Taois alam dewa yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, bola mata mereka bahkan akan keluar. Hanya dalam dua atau tiga tarikan napas, cahaya umus surgawi yang menyelimuti Zhang Fan bagaikan air terjun yang mengalir deras. Seolah-olah Bima Sakti dimiringkan ke sembilan langit dan tergantung terbalik dari langit. Cahaya itu ditelan oleh Zhang Fan dan menyerap semuanya. Bila setiap penganut Tao alam pendewaan dapat melakukan ini, hujan kebaikan keluarga Z tidak akan dikenal sebagai harta karun nomor satu bagi roh primordial dan tidak juga akan begitu langka. Bila dibandingkan, jika para dewa spiritual dari roh dunia abadi bersatu padu dan terus-menerus menerima selama seribu tahun, lalu mengumpulkan hasil panen semua orang di satu tempat, mungkin bisa menyamai hujan baik keluarga Z yang turun dari langit di Zhang Fan. Apa artinya ini? Manusia dicintai oleh aura langit dan bumi, sehingga mereka bisa menjadi protagonis langit dan bumi. Pada saat ini, di bawah hujan yang sangat banyak dari keluarga Z Zhang Fan tidak diragukan lagi dicintai oleh takdir umat manusia dan menjadi protagonis umat manusia. Sesaat, jutaan orang abadi menatap Zhang Fan dengan tatapan yang agak rumit. Apa artinya diberkati oleh surga dan apa artinya beruntung tanpa henti? Dibandingkan dengan orang ini, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Belum lagi mereka, bahkan Zhu Jiuxiao dan yang lainnya yang telah mengelilingi Zhang Fan dan melindunginya selama tujuh hari tercengang ketika mereka melihat Zhang Fan perlahan bangkit dari cahaya surgawi ungu dan bermandikan hujan di Purple Mansion. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bingung. Konon katanya hujan kebaikan keluarga Z merupakan perwujudan dao surgawi dan esensi langit dan bumi. Hujan kebaikan ini hanya dimiliki oleh para pahlawan dunia dan merupakan kejeniusan yang muncul sekali dalam sejuta tahun. Awalnya saya mengira itu tidak benar, tetapi sekarang tampaknya memang demikian. hanya pahlawan tak tertandingi di pihak daois Dong Hua yang bisa begitu dicintai oleh langit dan bumi. Di tengah-tengah istana Kaisar Dong, ketika Zhu Jiu Xiao, Feng Jiu Ling, Skeleton Immortal, dan para ahli top lainnya dari sembilan negara dipenuhi dengan emosi, hujan kebaikan keluarga Z yang tampaknya tak berujung akhirnya menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pada saat yang sama, tekanan yang melonjak dipancarkan dari tubuh Zhang Fan. Bahkan Zhu Jiu Xiao dan yang lainnya harus menghindari ujung yang tajam dan perlahan bergerak mundur. Hanya dalam beberapa saat, di tengah-tengah istana Kaisar Dong yang besar, hanya Zhang Fan yang berdiri dengan anggun. Hahaha, aku mengerti. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Hujan apa di istana Valet? Cinta apa dari surga? Cinta apa dari surga? Dia sama sekali tidak pernah menganggapnya serius. Dibandingkan dengan pemahaman di dalam hatinya, itu hanya setetes air di lautan dan tidak layak disebut. Ketika Ras Naga di seberang lautan mempersembahkan kuali perunggu kosong, Zhang Fan merasa seolah-olah ada lonceng perunggu yang tak terhitung jumlahnya berdenting dalam benaknya, seakan-akan meraung. Bangun-bangun. Jalan kultifasi abadi itu misterius, bagaikan mimpi seorang manusia. Ketika orang tenggelam dalam mimpi, mereka tidak tahu kapan mereka akan bangun, kapan mimpi itu akan berakhir, atau berapa lama mimpi itu akan berlangsung. Ada orang yang membuka mata dan bermimpi selama 100 tahun, ada orang yang tidur seharian dan bermimpi sepanjang gang pendek. Ketika seseorang dalam mimpi menyadari bahwa ia sedang bermimpi, ia akan terbangun. Jika tidak, tidak akan mengherankan jika 100 tahun atau 1000 tahun berlalu begitu saja. Hal yang sama berlaku untuk penghalang dari Immortal Cultivator. Sepanjang hidup penghalang itu, kecuali seseorang dapat memahami kebingungan itu dan menyadari akar permasalahannya, maka ia dapat menerobos dan berkembang. Jika tidak, itu akan seperti tenggelam dalam mimpi. Bahkan jika kultifasinya meningkat pesat, itu semua akan sia-sia. Ini adalah situasi yang dialami Zhang Fan sebelumnya. Meskipun kultifasinya adalah yang terbaik di dunia, dan dia dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda, tak terkalahkan di sembilan negara dan tak tertandingi di dunia. Lalu kenapa? Ketika Zhang Fan pertama kali melawan raksasa guntur kuno, dan kemudian melawan Daois Abandon Daois yang sudah mati, dia menyadari bahwa ada penghalang takasat mata yang telah mengikatnya dengan erat tanpa dia sadari. Setelah roh primordialnya mencapai tahap kesuksesan besar, kekuatan sejatinya akan jauh lebih besar dari ini. Belum lagi raksasa petir primordial merupakan putra bumi, dan pendeta mayat Daois terbengkalai merupakan raksasa kuno, senior yang ambisius. Jadi, mereka tidak dapat mengejar Zhang Fan, yang hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Cahaya ilahi lima warna, dunia lengan, bintang surgawi, dan ramalan agung. Belum lagi yang lainnya, keempat kekuatan magis besar ini saja sudah mengandung misteri dao besar yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ini, Zhang Fan seperti berdiri tinggi di atas awan, memandang kebawah pada para dewa yang selangkah lebih maju darinya. Dengan bimbingan Dharma gagak emas dan berbagai kekuatan magis yang terhubung dengan langit dan bumi, begitu roh primordial Zhang Fan mencapai kesempurnaan, ia seolah-olah telah menyingkirkan semua penghalang dan terlahir kembali. Setiap gerakan memiliki kekuatan Dharma yang besar, setiap kata adalah hukum langit dan bumi, dan jentikan telapak tangan adalah kekuatan magis. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh roh primordial Zhang Fan saat mencapai kesempurnaan. Setelah memahami hal ini, Zhang Fan tidak menunjukkannya di permukaan, tetapi dia telah merenungkannya untuk waktu yang lama. Hanya saja dia tidak dapat memahami poin-poin utamanya, jadi dia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Terutama ketika dia mengetahui tentang bahaya tersembunyi dari sekte karakteristik Dharma setelah kejayaannya, hati Zhang Fan dipenuhi dengan frustrasi dan kengganan. Baru pada saat inilah, ketika Zhang Fan mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, segalanya lenyap bagaikan asap di udara tipis. Hahaha, kuali perunggu. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Dia tampaknya tidak mendengar suara gemuruh yang mendekat dari kejauhan. Dia mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya di depannya. Wuih. Empat kuali perunggu berjejer rapi dengan keluasan kuno yang tak berujung. Tiga di antaranya bertuliskan, dan satu lagi kosong. Itu adalah yang ditawarkan oleh Ras Naga di luar negeri. Tatapan Zhang Fan menyapu keempat kuali perunggu yang berjejer, dan dia tersenyum tipis. Kuali perunggu, kekuatan mistisnya luar biasa. Enam kata ini telah menjebakku, Zhang Fan, selama ratusan tahun. Aku bisa pergi hari ini. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan tiga kuali perunggu pertama menjadi sama. Kuali-kuali itu kosong, dan cahaya ilahi lima warna dan alam semesta di lengan baju menjadi kabur. Kemudian, tatapan Zhang Fan beralih dan terfokus pada kuali perunggu terakhir. Dalam sekejap, berbagai macam kata muncul. Ada huaksia belkaldron golden script, western buddha sanskrit, dan kata-kata aneh dari para dewa iblis. Setiap kata mengandung kekuatan besar dan daya yang dahsyat. Seolah-olah kekuatan mistis dipadatkan secara langsung dan memiliki kedalaman yang tak terduga. Semua kata mengalir dan akhirnya kembali ke ketiadaan. Keempat kuali perunggu itu menjadi sama. Kekuatan mistis memiliki tiga batas dan sembilan ekstrim. Bagaimana mungkin aku, Zhang Fan, dipimpin oleh kuali perunggu dalam hidupku? Zhang Fan tertawa tak henti-hentinya dan menunjuk dengan jarinya. Keempat kuali perunggu berubah sesuai dengan jarinya. Satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan dalam sekejap, semuanya menjadi angka sembilan yang ekstrim. Sembilan kuali perunggu yang berjejer memiliki bentuk dan aura yang sama. Kecuali Zhang Fan, tidak ada yang bisa membedakannya. Tawa Zhang Fan makin keras dan dia tampak bernyanyi. Di mana kuali perunggu? Ledakan. Dengan jentikan telapak tangannya, sembilan kuali perunggu itu berserakan menjadi bubuk abu-abu di langit. Kapan aku pernah punya kekuatan mistik? Kuali perunggu berubah menjadi debu yang memenuhi langit dan menyatu dengan tubuh Zhang Fan. Bagaikan pengembara yang kembali ke rumah, bagaikan burung yang lelah kembali ke hutan. Itulah takdir kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini yang berkumpul dalam satu tungku. Dengan menggabungkan takdir menjadi satu, takdir tidak lagi terbatas pada objek eksternal. Sebelum adegan ini, Zhang Fan dapat meminjam takdir agung dari kuali perunggu. Namun, meminjam adalah meminjam, bukan memilikinya. Baru pada saat inilah dia benar-benar mendapat nasib hebat. Kekuatan mistis takdir, kekuatan mistis takdir, dan jalan takdir, betapa misteriusnya itu. Itu adalah kondensasi esensi dunia, jejak kekuatan mistis, dan asap serta api manusia semuanya ada di dalamnya. Sampai hari ini, aku, Zhang Fan, akhirnya mengerti bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah seperti memukir perahu untuk mencari pedang dan memancing di pohon. Sungguh konyol dan menyedihkan. Aura di sekitar Zhang Fan berubah lagi dan lagi, terkadang tidak jelas dan pekat, terkadang kosong dan ringan, terkadang tidak dapat dilacak, dan terkadang seberat gunung. Tak terukur dan tak terlukiskan. Pada saat ini, seolah-olah itu adalah kehendak Tuhan, ledakan keras dari jauh ke dekat akhirnya mencapai luar istana Kaisar Dong. Tiba-tiba, tanpa peringatan, cabang gunung lianyun runtuh dan rata dengan tanah, hanya menyisakan jejak kaki besar, yang sangat menarik perhatian. Satu langkah di atas gunung dan menghancurkan puluhan ribu mil. Kengerian ini mengejutkan jutaan orang abadi hingga terdiam. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Iblis Bulu Emas, yang merupakan utusan Taoise Dong Hua, begitu takut. Selangkah demi selangkah, musuh tak terlihat lagi. Hanya jejak kaki besar yang muncul satu demi satu. Taoise Dong Hua, aku datang. Suara yang luar biasa terdengar, disertai dengan dentingan emas dan besi, serta suara tanah dan batu yang tumpul dan tebal. Suara itu bergema dan mengguncang seluruh pegunungan lianyun, mengguncang fondasi bumi. Tak seorang pun meragukan, jika dia terus melangkah, apakah urat bumi provinsi Kin akan terputus. Tak seorang pun yang meragukan bahwa jika mereka mengikuti jejak kaki itu ke arah perbatasan utara, mereka pasti akan melihat banyak jejak kaki yang mengerikan, mulai dari perbatasan utara hingga ke pusat provinsi Kin, hingga melintasi sembilan negara bagian, sangat kuat dan tak terhentikan. Patriark Perbatasan Utara Ini adalah patriark dari garis perbatasan utara yang disebutkan oleh orang-orang barbar dari suku penunggang naga. Dia memang memenuhi syarat untuk bertarung dengan Taoise Dong Hua. Bahkan jika jutaan makhluk abadi tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa Patriark Perbatasan Utara memang sangat menakutkan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana alam liar perbatasan utara menghasilkan sosok seperti itu. Mengapa dia tidak pernah menginjakan kaki di dunia manusia atau sembilan negara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, kita masih memiliki Taoise Dong Hua dan Guru. Pada saat ini, jutaan orang abadi memusatkan perhatian mereka pada Zhang Fan, yang telah memahami Dharma Agung, di bawah pohon ajaib. Hanya orang ini yang dapat melawan Patriark. Gemuruh Suara gemuruh terdengar di langit di atas Istana Kaisar Dong, dan kaki raksasa Takasat Mata yang telah menginjak-injak seluruh sembilan negara akhirnya muncul, membawa serta riak-riak yang tak berujung, seolah-olah ruang tidak dapat menahan bebannya, dan menginjak keras puncak Istana Kaisar Dong. Waktu yang tepat, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kaki raksasa yang hendak meratakan pegunungan lianyun dan jutaan orang abadi di Istana Kaisar Dong. Dia tertawa dan berkata, Patriark, Anda sedang dalam suasana hati yang baik. Saya baru saja memahami Dharma Agung, dan Anda datang untuk menemui saya. Itu adalah kehendak surga yang seperti pisau, menunjuk Anda sebagai orang yang akan mencoba lulus ujian. Tawa panjang itu disertai dengan kata-kata heroik, bergema di sembilan langit. Sebuah benda bundar terbang keluar dari lengan baju Zhang Fan, dan cahaya sembilan warna mekar, pecah menjadi bubuk yang memenuhi langit. Selama waktu ini, Zhang Fan melangkah tujuh langkah, mengarahkan satu tangan ke langit dan tangan lainnya ke tanah, lalu menyemburkan guntur. Astaga! 1244! Astaga! Gelombang suara gemuruh itu dipenuhi dengan misteri tak berujung dan kekuatan surga. Mereka bergema di area tersebut. Begitu suara itu keluar, langit berubah warna, awan-awan pun berhamburan, dan langit cerah bagaikan lembah, bergema terus-menerus, seolah langit dan bumi saling menanggapi dan bergembira. Di tanah, Zhang Fan mengambil tujuh langkah, dengan satu tangan menunjuk ke langit dan tangan lainnya ke tanah. Di langit, kaki besar leluhur perbatasan utara terpaku di atas istana Kaisar Dong, tak bergerak. Satu di atas dan satu di bawah, dua kekuatan besar itu bertarung, seolah-olah waktu telah membeku. Segala sesuatu kehilangan kemampuan untuk bergerak pada saat ini, dan bahkan pikiran jutaan dewa pun membeku. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seperti tiga masa kehidupan dan tujuh masa kehidupan, semua yang ada di dunia ini seperti cermin, lalu tiba-tiba pecah, dan semua kemampuan untuk bergerak pun pulih. Zhang Fan menempelkan kedua tangannya di depan dadanya, satu di atas dan satu di bawah, sesuai dengan momentum langit dan bumi, dan perlahan-lahan duduk. Ketika dia duduk di tanah, dengan sedikit kedamaian di wajahnya, suara aneh tiba-tiba datang dari luar istana Kaisar Dong. Retak, retak, retak. Seakan-akan porselen retak, seolah-olah gunung runtuh, seolah-olah retakan muncul di langit, dan seolah-olah jurang terbelah di bumi. Seakan-akan hati mereka terhubung, jutaan dewa menatap kaki raksasa yang jatuh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya beberapa saat yang lalu. Kaki raksasa itu tidak lagi memiliki momentum mengerikan yang menghancurkan gunung dan sungai. Garis-garis halus menjadi api padang rumput. Akhirnya, dengan suara keras, kaki raksasa itu pecah ke udara. Seketika, suara teredam terdengar di telinga semua orang seperti guntur, lalu sesosok tubuh besar muncul di kehampaan dan terhuyum mundur. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Setelah tujuh langkah, ia berhenti. Tujuh langkah ini seperti jejak kaki yang ditinggalkan oleh perbatasan utara dan sembilan negara bagian. Yang mengesankan, tujuh jejak kaki besar tercetak di tanah. Pada setiap jejak kaki, magma atau mata air terlihat menyembur keluar. Jelas, kekuatannya tidak terbatas pada tanah, tetapi masuk jauh ke dalam tanah, menyebabkan semua jenis kekuatan bawah tanah menyembur keluar. Kekuatan mengerikan semacam ini yang dapat menghancurkan kerak bumi hanyalah hasil dari ketidakmampuan menghentikan momentum dan terhuyum mundur. Kengerian tak terhingga dari leluhur perbatasan utara terungkap. Ketujuh jejak kaki besar ini tidak jauh berbeda dengan jejak kaki yang ditinggalkan di sembilan negara bagian sebelumnya, tetapi ada satu hal yang benar-benar berbeda. Itu tadi, jejak kaki itu muncul begitu saja, seakan-akan bumi tiba-tiba amblas dan membentuk lubang pembuangan. Sekarang, ketujuh jejak kaki itu terbentuk karena raksasa sungguhan menginjak bumi. Dari segi kekuatan, tentu saja lebih dahsyat daripada hentakan yang menghancurkan kerak bumi ini. Namun, jutaan hati para makhluk abadi, di sisi lain, menjadi tenang. Hal yang tidak diketahui dan misteri merupakan kengerian terbesar. Hah! Di antara jutaan dewa, seseorang tiba-tiba berseru, kapan? Pada suatu saat, Istana Kaisar Dong, tempat Zhang Fan berhotbah, telah meluas hingga ribuan mil. Meskipun raksasa itu terhuyung mundur tujuh langkah, dan ratusan mil gunung dan sungai mundur, ia masih tidak dapat meninggalkan Istana Kaisar Dong. Bahkan ketika, Kaisar, Kaisar, ketika, ketika, Kaisar, ketika, Kaisar, ketika, 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 Kaisar, Kaisar, ketika, 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 dari, ketika, memiliki, Kaisar. Wuss! Hembusan angin tiba-tiba turun dan melayang di Istana Kaisar Dong, seperti naga angin, meraung dan meregangkan tubuhnya. Sambil menengada ke langit, tubuh mengjulang leluhur perbatasan utara mengembuskan napas perlahan. Saat ia menghembuskan napas, pasir dan batu berterbangan dan berubah menjadi embusan angin. Tuan Dong Hua, suaranya teredam, dengan ketajaman emas dan besi, serta ketebalan tanah dan batu. Suara mengerikan itu terdengar lagi. Nenek moyang perbatasan utara. Zhang Fan tersenyum dan menjawab. Selama proses itu, matanya terpejam dan ekspresinya tenang, seakan-akan ia tidak sedang menghadapi musuh terbesarnya, tetapi hanya berhotbah dan berhotbah. Jutaan dewa di lapangan, para penguasa teratas dari sembilan negara, juga menahan napas dan diam-diam menyaksikan percakapan antara dua keberadaan mengerikan yang berjarak ratusan mil. Apa itu indera ketuhanan? Setelah jeda, suara leluhur perbatasan utara terdengar lagi. Pada saat yang sama, terdengar suara seperti gunung yang berguling menuruni tebing, disertai dengan tubuhnya yang besar dan gerakan langkah demi langkah. Indra ilahi yang apa? Zhang Fan tersenyum tipis. Matanya masih tertutup, tetapi dia melihat ke satu arah. Di sana, setumpuk bubuk halus menghilang tertiup angin, perlahan menghilang tanpa jejak. Bubuk yang tertiup angin beberapa saat yang lalu telah bersama Zhang Fan selama ratusan tahun. Itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak pernah ia tinggalkan. Bola esensi campuran. Ini diperoleh dari sosok kecil yang namanya telah memudar dari ingatan Zhang Fan. Tidak diragukan lagi bahwa itu sangat membantu kultivasi dan kekuatannya saat ini. Bola esensi campuran, Zhang Fan pernah memastikan bahwa itu adalah aksesori artefak Dharma Pembuktian Dao. Itu adalah pelengkap Dharma Pembuktian Dao dalam mimpi, dan itu adalah harta karun buddhisme barat di kehidupan sebelumnya. Sekarang, yang ada hanya tumpukan bubuk, tak meninggalkan jejak. Atas hancurnya bola esensi campuran, Zhang Fan tidak merasakan sakit hati sedikitpun. Begitu rintangan di hatinya disingkirkan, banyak hal yang tidak ia pahami sebelumnya tidak lagi sulit. Itu hanya benda mati, jadi apa itu? Mungkin itu disebut. Suara Zhang Fan terdengar santai, turun, untuk, memerintah, sendirian, di, teknik, keinginan, agung. Begitu dia mengatakan ini, matanya pun terbuka pada saat yang sama. Suasana tenang menghilang, dan hanya satu kalimat yang diucapkan, satu kata pada satu waktu. Di langit dan di bumi, akulah yang tunggal dan terhormat. Ledakan. Angin bertiup, dan suara nyanyian terdengar. Zhang Fan perlahan berdiri, dikelilingi oleh lingkaran cahaya, seperti perlindungan para Buddha, menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah kelahiran satu Buddha, perlindungan sepuluh ribu Buddha. Dahulu kala, ketika Buddha Sakyamuni lahir, ia melangkah tujuh langkah ke segala arah, mengarahkan satu tangan ke langit dan tangan lainnya ke bumi, serta melapalkan syair. Di langit dan bumi, akulah satu-satunya yang dihormati. Hari ini, waktuku telah tiba. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Sang Buddha ketika tiba di dunia manusia, dan itulah pula sumber dari rasa ilahi ini. Kalau saja indera ketuhanan yang agung ini muncul di kuali perunggu, mungkin saja ia mempunyai nama lain, tetapi saat ini, itu hanyalah nama yang dipikirkan Zhang Fan begitu saja. Keinginan besar untuk memerintah dunia. Sementara mereka berbicara, seluruh pegunungan lianyun dan istana Kaisar Dong berguncang hebat, dan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya menderu. Bintang-bintang berjatuhan dari langit di siang hari, dan batu-batu berjatuhan seperti hujan di langit yang cerah. Kontes antara Zhang Fan dan leluhur perbatasan utara tidak pernah berhenti. Saat kata terakhir Zhang Fan jatuh, terutama delapan kata, di langit dan bumi, akulah satu-satunya dan terhormat bergema di langit, leluhur dari perbatasan utara tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya bersandar ke belakang. Meskipun dia tidak terhuyum mundur seperti sebelumnya, dia tidak dapat melangkah lagi. Angin kencang berhenti, batu-batu raksasa yang menembus langit hancur menjadi bubuk, dan hujan batu kembali ke tanah. Dalam kontes ini, tidak diragukan lagi bahwa Zhang Fan berada di atas angin. Tingkat kekuatan kedua belah pihak jauh di atas jutaan makhluk abadi yang hadir. Ada berbagai macam misteri yang bahkan tidak dapat mereka pahami. Namun, semua ini tidak mencegah jutaan makhluk abadi untuk tenggelam dalam semacam suasana misterius. Di telinga mereka, delapan kata, di langit dan bumi, akulah yang tunggal dan dipuja, terus bergema, dan suara lantunan Buddha bahkan lebih seperti tuntunan, yang menunjukkan jalan agung. Pada saat ini, setiap orang yang mendengar delapan kata ini memiliki semacam pemahaman di dalam hati mereka. Empat kata, akulah yang tunggal dan terhormat, pada awalnya sangat arogan dan mendominasi, belum lagi jika digabungkan dengan, di langit dan bumi, akan lebih mengerikan lagi menelan seluruh alam semesta. Namun, ketika mereka benar-benar tenggelam dalam misteri indera ilahi, tidak ada perbedaan antara mereka yang pertama dan yang kedua. Jutaan makhluk abadi semuanya memahami makna sebenarnya, harapan agung yang sesungguhnya. Aku, di sini adalah, aku, tunggal dan terhormat. Itu tidak merujuk pada Zhang Fan sendiri, tetapi merujuk pada orang-orang, setiap orang, setiap makhluk hidup di dunia. Aku, dilahirkan di dunia, dan semua pencapaian, semua prestasi, semua yang baik dan yang buruk, semua yang baik dan yang buruk, semua kehormatan dan aib, ditentukan oleh bakat, kebijaksanaan, dan ketekunan. Tak seorang pun dapat mengirim, aku, ke surga kesembilan untuk meraih jalan keabadian. Tak seorang pun dapat mendorong, aku, turun ke neraka untuk mengalami penderitaan tiada akhir. Memuji langit karena tidak memperoleh keberuntungan, memutuk bumi karena tidak kehilangan kebaikannya, semua itu tidak dapat membuat manusia meninggalkan kesedihan dan memperoleh kebahagiaan. Setiap orang adalah orang yang paling terhormat, mereka tidak perlu berlutut, mereka tidak perlu mengemis, tidak ada seorang pun yang dapat memberi Anda lebih. Ini adalah semacam harapan agung, yang mengharapkan agar setiap orang di dunia menjadi, aku, tunggal dan terhormat, untuk berkultifasi dengan, aku, menyublim dengan, aku, dan berlatih dengan, aku. Inilah asal-muasal, gritwis, dalam seni gritwis yang diturunkan dan dihormati. Seni harapan agung yang diturunkan dan dihormati. Suara patriark perbatasan utara terdengar lagi, sungguh seni harapan agung yang diturunkan dan dihormati. Mungkin, aku memang tidak pantas mendapatkannya. Apa? Jutaan makhluk abadi semuanya tercengang, mereka hampir tidak berani mempercayai telinganya. Patriark perbatasan utara yang galak dan mengagumkan ini, malah memucapkan kata-kata yang lemah. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun itu jelas-jelas kata-kata kelemahan, ketika dia mengatakannya, tidak ada seorang pun yang bisa merasakannya sama sekali. Sebaliknya, mereka dapat dengan jelas merasakan aura tubuhnya, terus meningkat, hampir tanpa batas. Oh. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak mengatakan hal-hal seperti, karena kamu di sini, jangan pergi, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli mengapa kamu di sini, siapa yang memaksamu untuk datang, dan kesulitan apa yang memaksamu untuk melakukannya. Aku hanya tahu bahwa kau telah mengganggu khotbahku tentang dao dan merusak tanah dan air di sembilan negara. Ini adalah kehendak surga, kau lah yang harus menguji metodeku. Bagaimana mungkin seorang tokoh terkemuka seperti Patriark Perbatasan Utara dipaksa datang ke sini? Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulut Zhang Fan, tidak seorang pun akan mempercayainya sama sekali. Orang yang sangat kuat itu tetap tidak bisa menahan diri. Dunia ini luas, dan jumlah orang yang kuat bisa dibayangkan. Hahaha. Suara tawa yang memekakkan telinga itu memunculkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya ke udara, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak, sungguh mengerikan. Patriark Perbatasan Utara tidak menyangkal apa yang dikatakan Zhang Fan, seolah-olah dia secara diam-diam mengakui bahwa dia dipaksa datang ke sini. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, dengan kesedihan dan kemarahan yang tersembunyi, dan berteriak. Kalau begitu aku akan mencoba metode hebatmu, Daois Dong Hua. Sebelum suaranya menghilang, tubuh besar yang menutupi langit dan matahari, sehingga jutaan makhluk abadi tidak dapat melihat wajahnya secara utuh dari awal hingga akhir, tiba-tiba menjadi penuh dengan lubang dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembusnya. Seolah-olah di balik awan gelap, dan jutaan sinar kemasan menembusnya, menerangi dunia. Hancur berantakan, tidak lebih dari ini. Tidak ada yang mengira bahwa di bawah teknik harapan besar Zhang Fan, lawannya bisa terluka parah. Aduh ah ah ah. Patriark perbatasan utara meraung tak henti-hentinya, seakan-akan ia merasakan sakit yang tiada akhir. Dalam omannya, darmakayanya runtuh inci demi inci, dan seluruh pegunungan lianyun berguncang hebat seolah-olah akan tercabut. Ribuan mil daratan hancur, ribuan mil sungai terputus, pohon-pohon berserakan di udara, dan tanah menutupi matahari. 1245. Tanah sembilan negara, jantung provinsi Qin, dan pegunungan lianyun merupakan tempat terjadinya akhir dunia. Di antara langit dan bumi, ada raksasa yang menopang langit dan bumi. Tubuhnya yang besar runtuh inci demi inci, tetapi dia masih menginjak-injak bumi dan meraung dengan marah. Seluruh pegunungan lianyun berguncang, bumi hancur karena gemetar, sungai-sungai berhenti mengalir karena ketakutan, pohon-pohon tumbang dan terbang di langit, dan tanah berserakan dan menutupi langit. Saat leluhur tua perbatasan utara menunjukkan kehebatannya, langit seolah runtuh dan bumi retak. Seluruh prefektur Qin bergetar, seolah lautan telah dilanda badai. Tawis Dong Hua, aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu kuat setelah berkultivasi hanya beberapa ratus tahun. Sejak dunia ini terbentuk, hanya ada beberapa orang sepertimu. Kau boleh bangga, tapi kelangsungan hidup perbatasan utara ada di tanganku. Pasti ada pertempuran antara kau dan aku. Biarkan provinsi Qin yang kaya, pegunungan lianyun yang megah, dikubur bersama salah satu dari kita. Ah! Setelah Patriar Perbatasan Utara mengucapkan kata-kata ini, dia meraung gila lagi, seolah-olah dia ingin menghancurkan provinsi Qin dan dikubur bersama pihak yang kalah dalam pertempuran ini. Gemuruh! Guntur yang teredam ini tidak datang dari langit, tetapi dari bumi. Seolah-olah pegunungan lianyun, yang telah ada sejak zaman kuno, menutupi sebagian besar tanah provinsi Qin. Akar gunung besar, yang merupakan kondensasi urat tanah provinsi Qin, patah dan hampir tercabut. Kengerian semacam ini bukan lagi kekuatan dunia manusia. Tidak diketahui bagaimana keberadaan seperti itu bisa bersembunyi di Perbatasan Utara selama bertahun-tahun tanpa diketahui dan tanpa menciptakan reputasi yang begitu hebat. Itu bagaikan pedang terkenal, ditempa dengan ketajaman luar biasa, namun tersembunyi dalam sarungnya, tidak mampu melihat cahaya matahari. Hari ini adalah hari ketika Patriar Perbatasan Utara akan melampiaskan kekuatan dan amarah yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Sayangnya, lawannya adalah Zhang Fan yang arogan, yang berada di puncak kekuatannya dan baru saja memahami teknik hebat. Tanah Sembilan Negara adalah tanah umat manusia. Tanah itu diperoleh oleh para leluhur umat manusia melalui pertempuran berdarah. Bagaimana mungkin Anda, orang luar, memenuhi syarat untuk menyentuhnya? Zhang Fan menatap ke langit, seluruh tubuhnya melayang ke atas. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas, seolah-olah dapat menghancurkan dunia kapan saja. Tempat ini telah melahirkanku, membesarkanku, membesarkanku, dan mencintaiku sepenuh hati. Sekarang, di hadapanku, bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang dikuburkan bersamaku? Jatuh. Tiba-tiba, Zhang Fan perlahan memulurkan telapak tangannya dan membaliknya. Ledakan. Dalam sepersekian detik, waktu seakan terbalik. Batu-batu besar yang beterbangan jatuh ke tanah, sungai-sungai yang terputus mengalir lagi, urat-urat bumi yang bergetar menjadi tenang, pohon-pohon yang beterbangan berakar, dan bumi kembali ke keadaan hijau aslinya. Dalam keseluruhan proses, tubuh leluhur perbatasan utara yang terluka oleh seni keinginan unik dan kuat terus runtuh dan berhamburan di udara. Batu-batu jatuh seperti hujan, tetapi ada kibumi yang tak berujung, terus-menerus memenuhi langit, membuat tubuh leluhur perbatasan utara berwarna kuning, seperti putra bumi yang mengebor keluar dari tanah yang retak. Sekalipun kekuatan Dharma Zhang Fan sangat mengerikan dan dia dapat mengalahkan leluhur perbatasan utara, dia tidak dapat melindungi lianyum dari kinzu dari kehancuran. Kerusakan semacam ini adalah kerusakan mendasar, itu adalah kekuatan asal, itu bukan sesuatu yang bisa dikompensasi oleh sihir. Karena perbatasan utara tidak dapat memiliki tanah subur seperti sembilan negara bagian, maka biarkan ia dihancurkan bersama kami. Leluhur perbatasan utara meraung, nyaris gila. Dia juga kurang beruntung. Meskipun Zhang Fan kuat sebelum pencerahan, mustahil baginya untuk melukai Dharma Kayanya dengan seni teknik turun ke dunia yang unik seperti sebelumnya. Jika datang beberapa hari lebih awal, mereka berdua akan dapat bersaing satu sama lain. Namun, waktu tidak dapat diputar balik, kehatian leluhur perbatasan utara telah memadamkan satu-satunya harapannya. Pada saat yang sama, hal itu juga menghancurkan keinginan puluhan ribu tahun perbatasan utara terhadap tanah subur sembilan negara. Dia mengerti bahwa selama Zhang Fan ada di sini, suku-suku di perbatasan utara seperti semut. Bertahan hidup adalah harapan yang luar biasa, belum lagi merambah sembilan negara, menduduki tanah subur dunia manusia, dan menjadi protagonis dunia. Kehancuran satu-satunya kesempatan dan harapan dalam puluhan ribu tahun membuat leluhur perbatasan utara benar-benar gila. Seperti yang dia katakan, bahkan jika dia meninggal, dia akan membiarkan Provinsi Qin, salah satu dari sembilan negara, dikuburkan bersamanya. Melihat situasi saat ini, dia mungkin benar-benar berhasil. Saya katakan, selama saya, Zhang Fan, ada di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan tanah ini. Telapak tangan yang menekan bumi tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi telapak tangan yang menghadap ke langit, seolah-olah sedang menahan bumi, dan mendorong keluar. Apa yang sedang dilakukan Taois Dong Hua? Jutaan Dewa Kebingungan Sebelumnya, telapak tangan Zhang Fan ditekan dengan santai, melawan leluhur dari perbatasan utara dan menstabilkan lianyun dari Provinsi Qin. Sekarang, semua upaya sebelumnya telah diberikan. Tepat pada saat ini, Zhang Fan menghela nafas dan berteriak, ayo pergi. Nenek moyang perbatasan utara. Kamu, masuklah. Suara gemuruh itu bergema. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan menjadi berbintik-bintik, dan dunia berputar. Jutaan Dewa yang ada di dalamnya tampak bingung, kehilangan indera spiritual mereka, dan jatuh ke dalam kekacauan. Mereka mendengar suara-suara aneh di telinga mereka, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Leluhur dari perbatasan utara meraung ketakutan, tetapi tertahan oleh nyanyian bahasa Sansekerta. Itu seperti kerajaan Buddha. Ketika pikiran dan mata mereka jernih, semua orang buru-buru membuka mata, hanya untuk melihat bahwa leluhur perbatasan utara, yang dengan mudah menjungkir balikan Provinsi Qin dan mengguncang lianyun seperti perahu di laut, telah menghilang di udara. Keberadaan mengerikan yang dapat menopang langit dan meruntuhkan bumi dengan mengangkat tangannya dan menyebabkan bumi tenggelam dengan satu langkah, yang memenuhi bidang penglihatan setiap orang tiba-tiba menghilang. Dunia yang luas sebenarnya menunjukkan jenis kekosongan yang berbeda. Di dunia yang kosong ini, bumi, sungai, tanah, pohon, batu. Semuanya kembali ke posisi semula. Suasana hening, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Dong, dong, dong. Suara lonceng Donghuang bagaikan gelombang yang dahsyat, gelombang demi gelombang, lebih tinggi dari sebelumnya, dan akhirnya membentuk momentum yang menyapu, hampir menembus tiga alam dan menyebar ke segala arah. Melihat ke arah suara itu, jutaan dewa melihat lonceng perunggu kuno tergantung tinggi di depan Sang Fan. Di bawahnya ada cahaya dan bayangan berbintik-bintik, seperti dunia kecil. Gunung dan sungai, kota, bintang, dan miliaran makhluk di dalamnya dapat terlihat. Jutaan dewa tercengang, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, dan kemana leluhur dari perbatasan utara pergi. Kemudian, suara yang familiar datang dari telapak tangan Sang Fan. Aduh ah 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 ah. Raungan yang gila itu, kehancuran yang tak berujung, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di telapak tangan hancur dalam raungan itu, berubah menjadi kengerian kehancuran. Itu membuat jutaan dewa mengingat pemandangan Provinsi Kin yang bergoyang dan lianyun yang gemetar beberapa saat yang lalu. Nenek moyang dari perbatasan utara. Dia, sebenarnya ada di telapak tangan Taoist Dong Hua. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tubuh besar leluhur perbatasan utara masih terpatri dalam di hati orang-orang. Untuk sesaat, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana tubuh sebesar itu dapat ditaruh di telapak tangan kecil. Belum lagi perlawanan kuat yang mengguncang Provinsi Kin. Pemandangan ini benar-benar melampaui batas imajinasi jutaan dewa. Nenek moyang dari perbatasan utara. Suara Sang Fan keluar perlahan, seolah berbicara atas nama langit dan bumi, membuat keputusan atas nama rakyat, dengan keagungan yang tak terlukiskan dan kemuliaan yang tak terbatas. Karena kamu telah memasuki negara ini di telapak tanganku, tidak peduli seberapa gilanya kamu, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Begitu suara itu jatuh, gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh di bawah gemuruh leluhur perbatasan utara, lembah-lembah sungai yang pecah, semuanya kembali ke keadaan semula. Bahkan jutaan kota dan miliaran orang juga kembali ke kehidupan normal mereka. Sisi dunia ini benar-benar datang dan pergi seiring kata-kata Sang Fan. Segalanya hanyalah perjuangan yang sia-sia. Sekalipun menginjak-injak bumi, merobek langit, dan mengubah segalanya menjadi kekacauan, ia tidak akan bisa lepas dari jemari Sang Fan. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena dia sedang patah semangat, atau karena dia telah menghabiskan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan melampiaskan semua depresi yang terkumpul, tetapi perlahan-lahan, leluhur perbatasan utara akhirnya tenang. Dia menatap langit, cahaya kuning di matanya seakan mampu menembus gunung dan sungai di telapak tangannya, dia menatap Sang Fan yang sedang menatap ke bawah. Pada saat ini, keberadaan yang mengerikan yang dapat mengguncang dunia akhirnya muncul di hadapan jutaan dewa untuk pertama kalinya. Hah, bagaimana mungkin? Suara-suara terkejut dan ragu yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, tetapi banyak orang di kerumunan itu tahu asal usul leluhur. Justru karena inilah mereka tidak yakin. Klan Golem Batu Klan Terakota Klan Golem Batu Ada banyak nama yang berbeda, tetapi semuanya merujuk pada ras yang sama, Klan Golem Batu, ras yang sangat tidak mencolok di antara klan perbatasan utara. Di antara jutaan dewa, banyak yang berspekulasi tentang asal usul leluhur perbatasan utara, tetapi dari awal hingga akhir, tidak seorang pun dapat menghubungkannya dengan Klan Golem Batu. Klan Golem Batu bukanlah makhluk hidup yang terbuat dari daging dan darah, melainkan sejenis ras alien di dalam batu. Mereka lahir di dalam batu keras kepala yang istimewa. Ketika mereka dewasa, mereka akan keluar dari batu, dan ketika mereka mati, mereka akan kembali menjadi batu keras kepala lagi. Oleh karena itu, mereka disebut Klan Golem Batu. Reproduksi Klan Golem Batu dapat dikatakan tanpa orang tua. Pada zaman primitif, mereka juga disebut Klan Abadi. Dapat dikatakan bahwa mereka mencapai keabadian dengan cara lain. Setiap kali umur Klan Golem Batu habis atau terbunuh, mereka akan berubah kembali menjadi batu keras kepala lagi. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar, batu keras kepala itu terus retak dan pecah menjadi beberapa batu keras kepala. Ketika waktunya tiba, masing-masing dari mereka akan melahirkan Klan Golem Batu baru. Dari segi asal-usul, semua Golem Batu di dunia berasal dari leluhur yang sama dan tubuh yang sama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah satu, dan mereka dapat hidup selamanya. Namun, berapa banyak orang yang bersedia hidup selamanya seperti ini? Ada karakteristik lain dari Klan Golem Batu, yaitu bahwa kebijaksanaan spiritual mereka kacau, dan hampir mustahil bagi mereka untuk tercerahkan. Oleh karena itu, meskipun kemampuan alami mereka tidak buruk, mereka benar-benar berada di posisi terbawah di antara Klan-Klan di perbatasan utara. Karena itu, pada zaman primitif, baik itu manusia kultifator, raja bijak, atau dewa iblis, mereka yang mempraktikan jalan kaisar dan ingin menggunakan jalan kaisar untuk mencapai indera ilahi tertinggi suka mengendalikan Klan Golem Batu sebagai prajurit terakota, dan membiarkan mereka menjaga makam dan gua. Oleh karena itu, mereka disebut Klan Terakota. Ini jelas bukan klan yang kuat, dan bukan klan yang bisa melahirkan makhluk mengerikan seperti leluhur perbatasan utara. Leluhur dari perbatasan utara, yang berada di langit dan bumi di telapak tangan Zhang Fan, tampaknya tidak merasakan keheranan dan tatapan mata yang membara dari jutaan makhluk abadi. Dia hanya menenangkan diri dan berkata perlahan, Ini, ini, apa jenis indera ketuhanan ini? Ada kelelahan tak berujung dalam suaranya, dan untuk sesaat, sulit membedakan apakah itu kelelahan fisik atau kelelahan mental. Kesedihan terbesar adalah kematian hati. Leluhur dari perbatasan utara, yang tidak terbunuh oleh teknik keinginan besar turun ke dunia milik Zhang Fan, mengungkapkan rasa lesu yang kental dalam kata-katanya. Indera ketuhanan yang seperti apa? Zhang Fan tersenyum, dan sulit untuk mengatakan apa yang dia maksud. Dia berkata dengan ringan, Saya memiliki indera ilahi yang hebat yang disebut dunia lengan. Indera ilahi ini menciptakan dunia di telapak tangan, dan ada negara seluas 10 ribu mil. Mari kita sebut itu, Surga dan Bumi di Telapak Tangan. 1246 Alam Semesta di Telapak Tangan Nama baik, Patriark Perbatasan Utara berseru kecewa. Senyum pahit muncul di wajahnya yang tampak seperti diukir dari batu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku ingin tahu kemampuan mistis hebat macam apa alam semesta di lengan itu. Aku ingin sekali melihatnya. Ratusan ribu tahun kultivasi dan hari-hari serta malam-malam kesepian yang tak terhitung jumlahnya. Untuk apa ini? Apa yang bisa saya lakukan? Kehendak surga? Kehendak surga! Aku telah kesepian selama ratusan ribu tahun. Pertama kali aku menyerang, aku berakhir seperti ini. Aku dikalahkan oleh kemampuan mistis yang aku ciptakan dengan santai. Mengapa demikian? Seratus tahun kesepian bisa dikatakan tragis. Dia telah melindunginya dengan getir selama ratusan ribu tahun, tetapi hari seperti itu telah tiba. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata, tragis. Kemampuan mistis yang kamu ciptakan begitu saja. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tidak perlu mengatakan apa-apa. Di mata orang lain, kemampuan mistis yang bahkan tidak memiliki nama itu tercipta begitu saja. Tidak ada gunanya berdebat. Zhang Fan tidak dapat menjelaskan bahwa ada jejak kemampuan mistis dalam cahaya kuali perumbu itu. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia telah menggunakan bola kekacauan sebagai panduan dan meminjam kesempatan tertinggi untuk memahami Dharma Universal Sekte Buddha di kehidupan sebelumnya. Mustahil baginya untuk mengatakan secara terperinci bahwa ia telah menggunakan seni keinginan agung untuk memerankan kembali adegan turunnya Sang Buddha Gautama ke dunia dan membimbing para Buddha untuk memolahnya serta memolah Dharma tertinggi. Mustahil baginya untuk menjelaskan secara rincin bahwa ada kerajaan Buddha di telapak tangan Dharma Agung Sekte Buddha, alam Kaisar Timur, dan kemampuan mistik keberuntungan, segel emas penghancur kejahatan. Karena dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dan daunnya tidak jelas, lebih baik diam daripada mengatakan apapun. Di dunia saat ini, siapakah yang dapat menginterogasinya? Pada akhirnya, dia hanya bisa menyembunyikan semua itu di dalam hatinya dan tidur dengan kegembiraan pencerahan. Tidak seorang pun tahu bahwa dua kemampuan mistik tertinggi yang telah ia gunakan untuk mengalahkan Patriark Perbatasan Utara hanyalah puncak gunung es setelah ia memahami masa lalu dan meningkat pesat. Patriark Perbatasan Utara, aku tahu latar belakamu. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan memainkan koin 8 trigram di tangannya dan berkata dengan suara pelan, ini adalah sisa-sisa golem batu pertama di era kuno. Bisa dibilang dia adalah keturunan langsung golem batu pertama sejak dunia diciptakan. Dia memiliki lebih dari setengah kekayaan ras golem batu. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, aku telah berkultivasi dengan keras selama puluhan ribu tahun. Baru pada saat itulah aku menemukan kesempatan kecil ini untuk mempertaruhkan nyawaku. Dari sudut pandang para golem batu dan orang-orang luar dari Perbatasan Utara, kamu memang seorang pahlawan. Kamu layak menyandang gelar Patriark Perbatasan Utara. Suara berat Zhang Fan bergema di antara langit dan bumi, dan jutaan manusia abadi jatuh ke dalam situasi yang tak terlukiskan setelah mendengarnya. Leluhur Perbatasan Utara ini memang orang yang tragis. Pengalaman hidupnya sangat minim dan dia juga sangat sedih. Saat ia lahir, Dewa Iblis menguasai dunia. Ia mengendalikan pengadilan surgawi dan menekan alam liar. Ia tak terkalahkan. Dalam jangka panjang, umat manusia akan sangat beruntung. Akan ada banyak ahli yang akan mendominasi dunia, dan tidak ada yang berani menentangnya. Ketika dia sudah cukup kuat, dia menemukan kesempatan yang sulit didapat dalam 10.000 tahun dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Kemudian, dia bertemu Zhang Fan. Selama jutaan orang abadi memikirkannya, mereka akan gemetar ketakutan. Tidak heran leluhur Perbatasan Utara begitu gila ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan untuk menang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah gila selama bertahun-tahun kesepian. Taoist Dong Hua, aku telah meremehkanmu. Kupikir tidak seorang pun di dunia ini yang tahu latar belakangku. Aku tidak menyangka kau akan tahu. Ku rasa kau pasti memiliki kemampuan mistik ramalan yang hebat yang dapat menelusuri asal-usulnya. Benar. Leluhur Perbatasan Utara sama sekali tidak menunggu Zhang Fan untuk menjawab. Setelah pertempuran ini, kemampuan mistik Zhang Fan tidak terkalahkan dan tidak ada habisnya. Dia sudah mati rasa terhadapnya, dan bahkan keinginannya untuk menjelajah telah memudar. Aku seharusnya tidak datang. Jika aku menunggu puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, tidak akan ada lagi orang sepertimu di dunia ini, dan umat manusia tidak akan lagi memiliki pilar yang dapat menopang surga. Ketika aku muncul kembali, hasilnya. Sebelum leluhur Perbatasan Utara bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselah oleh Zhang Fan, hasilnya akan tetap sama. Tidak peduli berapa puluh ribu tahun lagi, terlepas dari apakah aku masih ada atau tidak, lihatlah jutaan makhluk abadi ini. Mereka semua adalah benih, dan mereka semua diuntungkan oleh takdir umat manusia. Kapanpun leluhur Perbatasan Utara muncul, kalian tidak akan bisa lolos dari hasil kekalahan. Kata-kata Zhang Fan bagaikan lonceng besar, memejutkan banyak kultifator abadi, dan wajah mereka memerah. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di hati mereka, melonjak hampir tak terkendali. Mereka berharap leluhur Perbatasan Utara benar-benar datang puluhan ribu tahun kemudian, sehingga mereka bisa menjadi orang yang membalikkan keadaan. Leluhur Perbatasan Utara, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Suara Zhang Fan sungguh tidak menentu, dan ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Mendengar ini, semua orang mengerti bahwa dia akan membunuh mereka. Ketika leluhur Perbatasan Utara terperangkap di telapak langit dan bumi oleh Zhang Fan, akhir hidupnya sudah ditakdirkan. Desahan terakhir leluhur Perbatasan Utara sungguh mengharukan. Sungguh mengagumkan bahwa ia telah menunggu selama ratusan ribu tahun untuk secerca harapan hidup bagi klannya, dan bahkan bagi klan-klan Perbatasan Utara. Tapi lalu kenapa? Betapapun hebat dan mengagumkannya leluhur Perbatasan Utara, dia juga merupakan pahlawan bagi klan lain, dan musuh umat manusia harus dibunuh. Apa lagi yang harus saya katakan? Hahaha, aku terlahir dengan kecerdasan yang kacau, jadi biarlah aku yang kacau. Untuk apa aku terlahir dengan pikiran jernih dan menderita-penderitaan yang tiada habisnya? Semua orang berharap anak-anaknya menjadi pintar, tetapi kepintaran saya telah menyesatkan saya. Saya hanya berharap anak-anak saya menjadi bodoh dan kasar, serta hidup tanpa bencana atau kesulitan. Leluhur Perbatasan Utara, Anomali Klan Golem Batu, orang yang menentang surga dari klan yang lemah ini, menyanyikan sebuah lagu di akhir hidupnya. Dia hanya berharap agar keturunannya akan kacau dan tidak akan sepintar dirinya. Dia berharap agar tidak ada bencana atau kesulitan, dan bahwa dia tidak akan bertarung dengan umat manusia, dan hanya berharap agar dia tetap hidup. Petik 2 Aku hanya berharap anak-anakku akan menjadi bodoh dan kasar, dan hidup tanpa bencana atau kesulitan. Di tengah nyanyian duka, telapak tangan Zhang Fan berbalik dan tiba-tiba menekan ke bawah. Gemuruh. Terdengar suara keras, dan dunia di telapak tangan Zhang Fan seperti gelembung, hancur dan menghilang di bawah telapak tangan, digantikan oleh bayangan besar yang menutupi bumi. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan angin yang mengerikan membuat jutaan orang abadi tidak dapat berdiri. Suara ledakan udara jatuh dari langit. Dengan suara keras itu, bayangan yang menutupi bumi terus menyusut. Melihat ke atas, mereka melihat gunung besar dengan lima jari terbalik, menghantam bumi. Secara samar-samar, di bawah gunung, terlihat seorang raksasa memegang gunung itu dengan kedua tangannya, kakinya di dalam kekosongan, dan ditekan ke bawah. Ledakan. Suara keras lainnya, lima jari gunung itu menancap di tanah, dan raksasa itu menekan ke bawah. Kekuatan kejut yang mengerikan menyebar di sepanjang pembuluh darah Provinsi Qin hingga ke sembilan negara bagian. Gunung terus berguncang, dan bumi juga bergetar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampaknya oman raksasa itu terdengar, seolah-olah ingin menjungkir balikan gunung dan memanjat keluar dari jurang. Menekan. Dalam menghadapi perjuangan terakhir leluhur perbatasan utara, Zhang Fan tidak berekspresi apapun, dan dia berteriak pelan. Kemudian, di lima jari gunung itu, sebuah batu besar terbalik, seperti banteng yang berjongkok di tanah, dan sebuah kata emas bersinar di atasnya. Itu adalah kata, menekan. Begitu kata itu terbentuk, gunung besar itu tenggelam beberapa puluh kaki ke dalam tanah. Batu-batu besar yang bergetar dan berjatuhan itu semua menghilang. Seolah-olah raksasa yang menopang langit itu telah menggunakan kekuatan terakhirnya dan ditekan. Semua orang berharap anak-anaknya menjadi pintar. Aku tertipu oleh kecerdasanku. Aku hanya berharap anak-anakku menjadi bodoh dan kasar. Dan hidup tanpa bencana atau kesulitan. Pada saat ini, nyanyian duka masih bergema di telinga jutaan manusia abadi, dan tidak ada seorang pun tahu apakah itu berasal dari tanah atau gaum dalam pikiran mereka. Kirim perintah ke dunia, di masa lalu, ada leluhur perbatasan utara yang keras kepala yang ditekan di bawah pegunungan Lianyun selama jutaan tahun, sebagai pilar untuk mendukung uratna di Provinsi Kin, dan untuk menstabilkan pegunungan Lianyun. Katakan pada dunia, selama aku tidak mati, penindasan tidak dapat dipatahkan, tidak dapat disingkirkan, tidak dapat dilepaskan, dan tidak dapat diselesaikan. Untuk keras alien di dunia, penerusnya akan memperingatkan. Suara Zhang Fan menyebar jauh dan luas, dan para pengikut Dharma di bawah menanggapi dengan hormat, menyebarkan perintah ke dunia, dan menunjukkannya ke alam semesta. Penindasan ini merupakan gabungan dari teknik telapak tangan langit dan bumi milik Zhang Fan dan kekuatan takdir segel emas penangkal kejahatan. Teknik ini berkomunikasi dengan ki dunia, dan bergantung pada takdirnya sendiri. Seperti yang dia katakan, selama dia tidak mati, penindasan ini tidak dapat dipatahkan. Pada saat ini, di bawah kekuatan Zhang Fan yang menekan leluhur perbatasan utara, tak seorang pun memiliki sedikitpun keraguan di hati mereka. Penindasan selama jutaan tahun. Kedudukan ras manusia sebagai tokoh utama dunia, dan perlakuan yang disukai oleh takdir, diperoleh dengan menekan dan membunuh para pahlawan ras alien. Tindakan Zhang Fan tidak lain hanyalah mengulang apa yang telah dilakukan para pahlawan umat manusia sejak zaman dahulu kala. Tentu saja tidak ada keraguan. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menghela napas panjang, tetapi dia tidak duduk untuk berhotbah. Sebaliknya, dia mendongak, dan matanya bersinar terang. Aura di tubuhnya tidak hilang dengan penindasan leluhur perbatasan utara. Sebaliknya, seperti pahlawan umat manusia, menekan ras alien, mencari tempat untuk memulihkan diri bagi umat manusia, dan memelihara takdir yang unik. Semua ini menyebabkan aura di tubuhnya terus meningkat, dan setiap saat, berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teman, kamu mengikuti leluhur perbatasan utara ke sini, dan telah mengamatinya sejak lama. Sekarang setelah debu mengendap, mengapa kamu begitu pelit untuk bertemu? Zhang Fan berteriak, dan gunung-gunung pun bereaksi dengan gemuruh yang keras. Angin bertiup kencang, dan empat kata, pelit untuk bertemu, bahkan lebih seperti guntur, menggelegar dan meledak di kehampaan. Masih ada orang lain. Jutaan makhluk surgawi yang tengah menghela nafas lega langsung tercengang, dan buru-buru melihat ke arah tatapan Zhang Fan. Di atas sembilan langit, tempat gelombang suara bergema, langit berkabut. Tidak ada awan yang tersisa, dan hanya ada sedikit burung yang terbang di langit. Di bawah dampak pertempuran sebelumnya, langit menjadi kosong. Di mana ada orang. Tidak ada yang meragukan kata-kata Zhang Fan, tetapi mereka meragukan mata mereka sendiri. Tidak dapat bertemu orang yang sebenarnya. Hahaha. Aku tidak menyangka akan mengejar leluhur perbatasan utara ini ke sini. Aku tidak menemukan kesempatan untuk membunuhnya, tetapi aku melihat gengsi sekte meningkat dari belakang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Generasi baru menggantikan yang lama. Dengan adanya Tuan Daois Dong Hua di sini, kita orang tua juga harus menghindari hal-hal yang tajam. Mayat meninggalkan kata-kata yang tulus. Seorang lelaki tua bertubuh tinggi dan kurus tiba-tiba muncul di kehampaan. Ia berjalan selangkah demi selangkah, dan wajahnya penuh dengan senyuman. Sekte yang bangkit dari belakang. Saat keempat kata ini memasuki telinganya, pikiran Zhang Fan mengemakan kata-kata Zhu Jiuxiao di aula warisan hari itu, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Siapa orang ini? 1247. Siapa sebenarnya ini? Zhang Fan mengerutkan kening saat dia melihat tetua tinggi kurus itu mendekat. Mungkinkah dia adalah penguasa dao senior dari sekte karakteristik Dharma? Di antara jutaan orang abadi, banyak yang berasal dari sekte besar. Ketika mereka mendengar kata-kata tetua yang tinggi dan kurus itu, sebagian besar mata mereka berbinar karena pengertian. Mereka semua paham bahwa sebagian besar sekte teratas di sembilan negara memiliki penguasa dao pembentukan jiwa, jadi tidak mengherankan jika sekte karakteristik Dharma memilikinya. Tidak seperti mereka, Zhang Fan tiba-tiba berbalik dan menatap Zhu Jiuxiao. Salam, guru leluhur. Menatap Zhang Fan, Zhu Jiuxiao menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia bangkit, berjalan menuruni terata emas, dan membungkuk. Mengingat status Zhu Jiuxiao di sekte karakteristik Dharma, bahkan jika seorang dewa dao formasi jiwa senior datang, dia hanya perlu membungkuk. Penghormatan yang begitu besar, apalagi fakta bahwa dia memanggil orang itu dengan sebutan, guru leluhur, sudah cukup untuk membuktikan identitas tetua yang tinggi dan kurus itu. Namun, tetua yang tinggi dan kurus itu tidak menerima sapaannya. Ia menyingkir untuk menghindarinya dan melambaikan tangannya. Sudah ku bilang sebelumnya, jangan panggil aku guru leluhur. Aku hanya membalas budhiku di masa lalu. Aku bukan anggota sekte karakteristik Dharma. Setelah berkata demikian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sambil berkata dengan nada merendahkan diri. Pada masa itu, bahkan orang sepertiku tidak pantas mendapatkan penghormatan seperti itu darimu. Zhu Jiuxiao adalah master sekte sebenarnya dari sekte karakteristik Dharma. Busurnya mewakili sekte karakteristik Dharma. Dengan kekuatan mengerikan dari 72 dewa dao formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma saat itu, hanya sedikit orang di dunia yang mampu tunduk kepada master sekte. Orang ini jelas bukan salah satu dari mereka. Zhu Jiuxiao tidak membungkuk lagi. Dengan ekspresi serius, dia berkata, karena guru leluhur mengakui identitasmu sebagai murid sekte karakteristik Dharma saat itu, kamu adalah guru leluhur kami. Mengapa aku tidak bisa menerimanya? Lagi pula, guru leluhur telah melakukan kebaikan besar bagi para murid sekte karakteristik Dharma. Mengapa saya tidak bisa menerimanya? Ketika guruku masih hidup, dia mengajariku bahwa jika aku bertemu dengan seorang senior, aku harus memperlakukannya sebagai guru leluhurku dan tidak menganggapnya enteng. Guru leluhur, tolong jangan menolak. Jawaban mereka tidak hanya membingungkan jutaan orang abadi, tetapi juga orang-orang dari sekte karakteristik Dharma, termasuk Zhang Fan. Mereka tidak tahu dari mana guru leluhur ini berasal, dan sepertinya ada cerita di baliknya. Zhang Fan masih bingung ketika sebuah suara yang dikenalnya terdengar di telinganya, jangan kaget. Orang ini memang layak disebut guru leluhur oleh kami. Dia bukan murid sekte karakteristik Dharma kami, tetapi dalam hal kebajikan, dia masih melampaui kami. Orang yang berbicara adalah Zhu Jiuxiao. Di antara orang-orang dari sekte karakteristik Dharma, hanya dia yang mengetahui semua rahasia dan dapat menjelaskannya kepada Zhang Fan. Namanya Jiuxing Feng, dan gelarnya Dao Monarching Feng. Senior sekte karakteristik Dharma kita, Dao Monarching Feng, telah memberinya bantuan besar. Kemudian, sekte karakteristik Dharma menderita malapetaka besar ketika 72 kultifator formasi jiwa dimusnahkan. Ada juga sumpah aliansi sembilan negara yang mengharuskan sekte-sekte teratas dari sembilan negara untuk mengirim beberapa Dao Monarch untuk menekan nadi naga dari sembilan negara dan melawan perampasan dunia roh dari dunia manusia. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Dao Monarching Feng dan para senior soul formation lainnya melangkah maju dan berpartisipasi sebagai Dao Monarch dari sekte karakteristik Dharma. Mereka memenjarakan diri mereka sendiri dan sangat berhutang budi padanya. Oleh karena itu, keturunan dari sekte karakteristik Dharma harus memanggilnya sebagai guru leluhur mereka. Zhang Fan tampak tersentuh saat mendengar ini, dan ekspresinya berubah tak menentu sebelum akhirnya menjadi kagum dan penuh hormat. Sama seperti Zhu Jiuxiao, dia membungkuk kepada Daoist King Feng dan benar-benar memperlakukan Daoist King Feng sebagai leluhur pendiri sekte tersebut. Meskipun Zhu Jiuxiao tidak menjelaskannya secara rincin, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti makna dibaliknya. Ketika sekte karakteristik Dharma mengalami musibah besar dan kehilangan esensinya, Sumpah Aliansi Sembilan Negara pertama kali dibentuk. Semua sekte teratas dari sembilan negara harus berkontribusi dan mengirim Raja Dao dari para kultifator formasi jiwa untuk berpartisipasi. Jika sekte karakteristik Dharma tidak mengirim siapapun, apa artinya? Itu berarti kelemahan sekte karakteristik Dharma diperlihatkan di depan semua orang. Mereka kuat tetapi hanya dalam penampilan. Jika posisi sekte teratas dari sembilan negara tidak dapat dipertahankan, pasti akan ada banyak musuh dan banyak orang tamak yang datang ke sekte tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah bencana kehancuran dan sekte tersebut akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Pada saat itu, peta bintang siklus surgawi tidak akan lagi menjadi harta karun pelindung sekte, tetapi sumber bencana. Kemungkinan besar, sekte karakteristik Dharma tidak akan lagi seperti sekarang. Itu akan menjadi salah satu sekte yang musnah di Provinsi Qin bertahun-tahun yang lalu dan hanya bisa ditinggalkan dalam buku-buku kuno untuk generasi mendatang untuk memberi penghormatan. Ini adalah bantuan untuk bertahan hidup yang tidak bisa diabaikan, apalagi memperlakukannya dengan sopan sebagai seorang guru leluhur. Aku tidak berani. Ketika Zhang Fan membungkuk hormat, Daolor King Feng segera memperlihatkan ekspresi panik. Dia tidak menghindari Zhang Fan seperti saat dia menghindari Zhu Jiuxiao. Sebaliknya, dia membalas sapaan Zhang Fan tanpa menunda. Jelas, dalam pikirannya, Zhang Fan benar-benar berbeda dari Zhu Jiuxiao. Meskipun Zhu Jiuxiao adalah ahli tingkat atas dari sembilan negara dan telah menekan sembilan negara selama bertahun-tahun dengan peta bintang siklus surgawi, di mata Daolor King Feng dan yang lainnya, dia tidak dapat hidup selamanya. Bagaimanapun, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan mereka dan masih seorang junior. Bahkan jika Daolor King Feng mungkin tidak dapat menang melawan Zhu Jiuxiao yang memiliki peta bintang siklus surgawi, objek eksternal tetaplah objek eksternal. Bagaimanapun, mereka berbeda. Zhang Fan, di sisi lain, berbeda. Dia adalah seorang abadi yang telah mencapai kesuksesan besar di alam roh primordial. Dia juga memiliki kehormatan tertinggi karena mengajarkan Dao kepada dunia dan diperlakukan sebagai guru oleh jutaan orang abadi. Dia bahkan dapat mengalahkan Patriark Perbatasan Utara dengan mudah dengan dua teknik sihir yang hebat. Meskipun Raja Dao King Feng telah berjasa besar pada sekte karakteristik Dharma, bagaimana mungkin dia berani bersikap ceroboh di depan orang seperti itu. Itu bagus, tetapi ada alasan lain mengapa dia tidak berani ceroboh. Rekan Taoist Zhang, kau memiliki kemampuan yang tak terduga dan kekuatan magis yang mengguncang dunia. Bagaimana aku, King Feng, bisa menerima busurmu? Setelah Dao Monar King Feng mengembalikan busurnya dan berdiri, dia berkata dengan ekspresi yang sangat serius tanpa ada niat untuk berbahasa basi. Cara pandang seseorang terhadap sesuatu akan berbeda ketika ia berdiri di ketinggian yang berbeda. Sebelumnya, Dao Monar King Feng telah mengamati pertempuran antara Zhang Fan dan Patriar Perbatasan Utara dan sangat memahami betapa menakutkannya Zhang Fan saat ini. Saat Zhang Fan berada di puncak kekuasaannya, menikmati rejeki langit dan bumi semata, jika ia menerima penghormatan dari Zhang Fan begitu saja dan tanpa identitas sekte sungguhan, maka ia akan dikucilkan oleh langit dan bumi dan rejekinya sendiri akan berkurang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Zhang Fan tersenyum dan tidak memaksakan diri. Itu hanya isyarat niat baik. Jika dia malah mempersulitnya, itu bukan membalas budi, tetapi membalas dendam. Pada saat itu, Dao Monar King Feng berdiri dan meratap, sahabatku yang lama, aku bertanya-tanya betapa bahagianya kalian jika melihat bakat baru dari sekte karakteristik Dharma seperti Daoist Zhang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan penuh arti, bahkan masalah itu mungkin tidak ada harapan. Mendengar hal itu, Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao menjadi serius, ada perasaan yang tak diketahui muncul dalam hati mereka. Saat ini, Zhang Fan bagaikan matahari di langit dan kekuatannya tak tertandingi. Namun, dibandingkan dengan dalang yang menyebabkan sekte karakteristik Dharma berada dalam kesulitan seperti ini hari ini, mereka tidak tahu apakah dia lebih kuat atau lebih lemah. Masih belum diketahui apakah dia bisa menyelamatkan 72 sekte karakteristik Dharma tahap pembentukan jiwa kuno. Setelah hening sejenak, Zhang Fan dan Zhu Jiuxiao bertukar pandang dan berkata perlahan, mengapa Anda di sini, Patriark? Mengapa kau mengejar Patriark Perbatasan Utara? Mata Zhang Fan bagaikan obor. Ketika dia melihat Dao Monark King Feng, dia secara kasar memahami bahwa kultifasinya mirip dengan Patriark Perbatasan Utara. Jika mereka bertarung, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Karena itu, dia mengikutinya sepanjang jalan tetapi tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Patriark Perbatasan Utara, Dao Monark King Feng tertawa, dia telah menjadi burung yang terkurung selama ratusan ribu tahun. Jika dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak mau ditinggalkan. Dia tersihir oleh mereka yang ingin melihat dunia dalam kekacauan dan datang untuk berkelahi dengan sekte karakteristik Dharma saya. Bagaimana mungkin saya hanya duduk diam dan menonton? Seperti yang dijelaskan oleh Raja Dao King Feng, Zhang Fan akhirnya memahami tujuan kunjungannya dan juga alasan mengapa Patriark Perbatasan Utara terjebak di Perbatasan Utara dan menanggung ratusan ribu tahun kesepian meskipun ia memiliki keinginan dan ambisi yang besar. Ternyata sebagian besar Dao Monark tahap pembentukan jiwa dari sembilan wilayah, termasuk karakter-karakter minor, menekan Nadinaga dari sembilan wilayah dan melawan penjarahan dunia abadi suci. Namun, mereka masih memiliki kekuatan untuk menekan Patriark Perbatasan Utara yang telah bersembunyi di Perbatasan Utara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di kedalaman Perbatasan Utara dan tidak berani menimbulkan masalah. Kekuatan puluhan kultifator formasi jiwa sangat mengerikan. Terlebih lagi, ada banyak yang tidak lebih lemah dari Patriark Perbatasan Utara. Tidak apa-apa jika dia tetap tidak aktif, jika tidak, dia pasti akan mati. Sebelum bencana besar di zaman kuno dan pembentukan roh dunia abadi, para dewa agum di alam semesta sangatlah kuat. Pada saat itu, Patriark Perbatasan Utara tidak sekuat sekarang. Bagaimana dia berani menonjol? Setelah bencana besar di zaman kuno, kekuatan-kekuatan ras manusia menurun. Namun, untuk menyegel sembilan wilayah dan melawan roh-roh dunia abadi, kekuatan-kekuatan dari sembilan wilayah berkumpul untuk menyegel Dapat dikatakan bahwa Patriark Perbatasan Utara bernasib buruk dan ditekan di dekatnya. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena sebagian besar penggarap formasi jiwa dari sembilan wilayah berfokus pada roh-roh dunia abadi. Melihat bahwa Patriark Perbatasan Utara agak patuh, mereka tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah dan memberi roh-roh dunia abadi kesempatan untuk memanfaatkannya. Pada akhirnya, selama bertahun-tahun, Patriark Perbatasan Utara tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Satu-satunya saat dia melakukannya, dia akhirnya ditekan selama sejuta tahun. Itu adalah hal yang paling tragis dan menyedihkan. Jiwoo King Feng dan penggarap formasi jiwa lainnya awalnya terjerat oleh kekuatan tiba-tiba dari roh dunia abadi, menyebabkan mereka mengendurkan perhatian dan menekan Patriark Perbatasan Utara. Pada akhirnya, ia menjadi pion roh dunia abadi dan seorang penunjuk jalan. Rekan Taoise Sang Pada titik ini, Tao Lord King Feng berkata dengan cemas, karena monster-monster tua dari Spirit of the Immortal World telah menggunakan metode seperti itu, mustahil bagi mereka untuk tidak muncul. Kamu harus berhati-hati. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan penuh arti, saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda, guru leluhur. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tempat di mana para murid sekte karakteristik Dharma berada. Dia berkata kepada Tao Lord King Feng, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengundang Anda tinggal selama beberapa hari dan belajar satu atau dua hal, guru leluhur. Hahaha. Tao Lord King Feng menertawakan langit. Dia tidak peduli dengan basa-basi dan melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul di perkemahan sekte karakteristik Dharma. Dia duduk di samping Zhu Jiuxiao dan berkata, aku akan cukup tak tahu malu untuk belajar tentang Tao Besar. Dari awal hingga akhir, dia tidak ingin bersikap sombong di depan Zhang Fan. Kali ini, apa yang dia katakan bahkan lebih tulus. Kekuatan Zhang Fan telah mengejutkannya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk mempelajari Tao Agung Jiwa Esensi. Pada saat yang sama, Tao Lord King Feng juga menatap tajam ke arah Zhang Fan. Kekhawatiran yang tersembunyi di matanya hanya bisa dipahami oleh Zhang Fan yang sedang menatapnya langsung. Zhang Fan menggelengkan kepalanya padanya lalu mengangguk, menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian, dia berbalik dan duduk bersilah di bawah pohon keterampilan ilahi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tatapan yang dalam. Kemudian, saat awan kuning di Istana Kaisar Dong naik dan bergulir, suaranya membawa aura kejam dan dunia lain dari Dao Surgawi. Rekan-rekan Taois, aku tidak bisa membalas kunjungan kalian ke sekte karakteristik Dharma. Aku hanya bisa. Sebuah kata dari Tao Agung menanti para tamu. 1248. Rekan-rekan Taois, terima kasih telah datang ke sekte karakteristik Dharma saya. Saya hanya bisa. Sebuah kata dari Tao Agung menanti para tamu. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, awan-awan di langit bergerak. Jutaan dewa yang baru saja pulih dari keterkejutan penindasan selama jutaan tahun oleh leluhur perbatasan utara semuanya terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Kata-kata ini terdengar sangat kuno, dan bahkan memiliki semacam sikap yang mengagumkan. Ketika kata-kata itu masuk ke telinga seseorang, seseorang tampaknya dapat melihat samar-samar sebuah era kuno. Para kultifator kemampuan ilahi agung yang berpakaian rapi memperlakukan sesama penganut Tao dengan kata-kata Dao Agung. Mereka sangat elegan, dan mereka memiliki sikap seorang ahli. Akan tetapi, siapapun yang berpikiran normal akan mengerti apa maksud Zhang Fan mengucapkan kata-kata ini saat ini. Mengapa masih ada orang? Semua orang terdiam sesaat. Mereka tahu bahwa ceramah Dao Lord Dong Hua tentang Dao Agung Jiwa Purba adalah peristiwa yang luar biasa. Ada yang menyukainya dan ada yang membencinya. Tidak sedikit orang yang gembira, dan tentu saja banyak yang meremehkannya. Tapi, tidak harus seperti ini, kan? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ini adalah letusan kebaikan dan kebencian selama bertahun-tahun antara Dao Lord Dong Hua, Zhang Fan, dan bahkan sekte karakteristik Dharma. Semua ini akan dimainkan di panggung yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Zhang Fan di Istana Kaisar Dong, di hadapan Jutaan Dewa. Segala yang terjadi sebelumnya hanyalah pendahuluan, hanya sekadar cerita singkat. Tokoh utama yang sebenarnya belum muncul. Kata-kata serius Zhang Fan di hadapan Jutaan Dewa tentu saja bukan kata-kata kosong. Tepat saat suaranya jatuh, beberapa awan yang berkumpul di langit kosong tiba-tiba bergerak mengikuti angin dan melayang di atas Istana Kaisar Dong. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang tak terlukiskan membuat Jutaan Dewa terlepas dari tingkat kultifasi mereka, semuanya menahan nafas dan menahan keinginan untuk membuat keributan. Perasaan itu seperti kawanan domba yang dikelilingi oleh sekawanan serigala dan beruang. Bahkan jika pihak lain tidak mengaum atau sengaja melihat ke arah mereka, tekanan yang tak terlihat itu tetap membuat orang tidak berani bertindak gegabuh. Khususnya, rasa tertekan yang tak terlukiskan ini tidak dipancarkan oleh satu orang. Jika dikumpulkan oleh puluhan orang atau bahkan lebih, rasanya seperti langit tiba-tiba menjadi gelap sebelum badai. Ah! Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Kemudian, seolah-olah itu menular, jutaan Dewa hampir melakukan tindakan yang sama pada saat yang sama. Mereka melihat ke langit. Pada saat ini, siapapun akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan awan. Awan tipis melayang di atas Istana Kaisar Dong. Ada lusinan awan dengan berbagai warna. Ada yang setebal awan timah, ada yang megah, ada yang seperti sutra, dan ada yang seperti ribuan binatang buas. Segala macam penampilan, segala macam aura, segala macam, dan segala macam. Hal ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh para kultifator yang belum muncul hingga saat ini. Hal ini terjadi karena aura mereka sendiri secara tidak sengaja bocor keluar saat kata-kata Zhang Fan mengguncang kisuan huang yang tak terbatas di Istana Kaisar Dong. Aura tersebut terwujud di antara langit dan bumi dan menjadi awan. Tindakan yang tidak disengaja inilah yang menunjukkan betapa mengerikannya hal itu. Selama seluruh proses ini, tidak ada bedanya dengan pertempuran antara Zhang Fan dan para ahli yang bersembunyi di balik bayangan. Kapan begitu banyak dewa tahu dari alam dewa Hua datang? Mengapa mereka ada di sini? Berbeda dengan keheranan para kultifator biasa di lapangan, mereka yang berada di alam jiwa baru lahir dan bahkan mereka yang berada di puncak alam jiwa baru lahir mengerutkan kening. Mereka khawatir dan gelisah untuk diri mereka sendiri, untuk para dewa dari sembilan negara, dan untuk Zhang Fan, Daois Dong Hua, yang duduk dengan tenang di panggung. Eksistensi macam apa itu kalau bukan penguasa tahu alam dewa Hua? Kalau bukan penguasa tahu alam dewa Hua, tidak mungkin puluhan penguasa tahu alam dewa Hua telah berkumpul di Istana Kaisar Dong. Meskipun semua kultifator di sembilan negara sangat mengagumi Zhang Fan, mereka tidak menyangka bahwa seorang pendatang baru seperti dia bisa memiliki pengaruh sebesar itu. Memang, jika Taois Korsky tidak membuat Zhang Fan terkenal di alam dewa, para dewa yang agum dan perkasa itu tidak akan tahu bahwa pahlawan seperti itu telah muncul di dunia. Memang, jika Taois Korsky tidak membuat Zhang Fan terkenal di alam dewa, para dewa yang agum dan perkasa itu tidak akan tahu bahwa ada pahlawan seperti itu di dunia. Setelah mendaki puncak, mengenai puncak, tidak banyak orang yang tahu untuk menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada pendatang terlambat yang mengejar mereka. Mata orang-orang selalu tertuju ke atas. Itulah sifat manusia, dan itu tidak mengejutkan. Hahaha. Tiba-tiba, tepat saat jutaan orang abadi menahan nafas, suara tawa panjang datang dari jauh dan bergulir. Ketika tawa panjang itu terdengar, lusinan Yun Hua gemetar dan menjadi tenang, atau menghindar seolah-olah ingin memberi jalan, atau tetap tidak bergerak seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Seketika, suara tawa itu berhenti tiba-tiba, dan sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Rekan Taoise Zhang, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun, dan kultivasi Anda benar-benar meningkat. Anda menghancurkan batu tua itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Sungguh menyegarkan, dan sungguh layak untuk dirayakan. Dengan suara yang hangat dan heroik, segumpal awan melintasi langit, melewati puluhan Yun Hua, turun dari langit, dan mendarat di istana Kaisar Dong, langsung menuju ke posisi yang paling dekat dengan pohon kekuatan ilahi tempat Zhang Fan berhotbah. Rekan Taoise Zhang, karena Anda begitu baik hati dan bersedia memperlakukan tamu Anda dengan jalan agung, saya tidak akan bersikap sopan. Saya malu menerima jalan agung Anda yang agung. Begitu kata-kata itu keluar, pemilik suara itu juga muncul. Ah, itu dia. Begitu dia muncul, banyak orang mengenali identitas orang yang datang, dan ada sedikit pemahaman dalam nada bicara mereka. Belum lagi jutaan dewa yang berseru atau bertanya, mengerti atau bingung, aura orang yang datang bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan oleh seorang kultivator biasa. Mereka melihat sebuah kereta datang bersama angin. Seluruh badannya berkilau seolah terbuat dari emas, dan badannya diukir dengan hati-hati oleh para perajin yang terampil. Bagian atasnya ditutupi kanopi, dan bagian bawahnya dihiasi rumbai-rumbai. Ada 18 lonceng angin emas yang tergantung di mana-mana, berdenting seperti alunan musik yang merdu. Diiringi alunan lonceng emas dan alunan musik yang merdu, suara auman naga memenuhi telinga jutaan dewa. Itu adalah auman 18 naga jiao di depan kereta. Ke-18 naga jiao ini tampak kuat, dan auman mereka juga penuh dengan kekuatan spiritual. Masing-masing dari mereka memiliki kultifasi alam yuanying, dan jika mereka berada di luar negeri, mereka akan menjadi iblis besar dalam bentuk manusia. Namun, mereka yang bermata tajam tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihatnya. Meskipun 18 naga banjir ini tampak sangat ganas, mata naga mereka yang besar sama sekali tidak bernyawa, seolah-olah mereka adalah mayat berjalan. Boneka mayat. Aura mayat yang samar dan hampir tidak terdeteksi pada 18 naga jiao akhirnya mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Di dunia ini, berapa banyak orang yang dapat memurnikan naga jiao, yang secara alami merupakan makhluk kuat, menjadi boneka mayat. Sekalipun mereka tidak mengenali identitas orang yang datang sebelumnya, kini mereka punya gambaran. Long Lin Yu dan klan naga di luar negeri lainnya telah lama mengenali identitas 18 naga jiao ini. Semua wajah mereka memerah, tetapi setelah mengetahui identitas dan kekuatan orang yang datang, mereka tidak berani menegur dan hanya bisa menelan amarah mereka. Rekan Dawi Skorsky, mengapa kamu begitu terlambat? Zhang Fan tersenyum. Dia tidak merasa jijik terhadap kesombongan Daoi Skorsky. Jika bukan karena seorang monster tua yang mengganggu ku, bagaimana mungkin aku tidak datang di hari besar seperti ini saat rekan Taois berhutbah ke seluruh dunia. Dengan tawa keras, 18 naga jiao menarik kereta emas dan mendarat. Sosok pendek dengan pakaian kuno yang mewah muncul dan duduk di sebelah Dewa Tao King Feng. Orang itu memiliki mulut yang menonjol dan pipi seperti monyet. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu berwarna emas, dan wajahnya benar-benar menakutkan. Ditambah dengan pakaiannya, kata-kata monyet bermah kota muncul di hati banyak orang. Namun, itu hanya ada di dalam hati mereka. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, keburukan orang itu masih cukup untuk memejutkan para Dewa di generasi selanjutnya. Ki Mayat Tao Tidak diragukan lagi, orang yang datang adalah mayat Ki Tao yang pergi ke dunia roh untuk memunjungi teman baiknya setelah berpisah dengan Zhang Fan dan membantu Zhang Fan membuat nama untuk dirinya sendiri. Melihat penampilannya, Zhang Fan sedikit banyak menghela napas lega. Tidak peduli apa, orang yang pergi ke dunia roh ini ada hubungannya dengan dia. Jika dia meninggal di sana, itu benar-benar salahnya. Saat Daois Korsky menyapa Zhang Fan, dia mengamati seluruh Istana Kaisar Dong dengan matanya. Kecuali Daois Lord King Feng, Su Tong, dan beberapa orang lainnya, semua orang yang bertatapan dengannya merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Mereka buru-buru menghindar dan tidak berani menatap matanya. Bahkan dengan penampilan seperti itu, tatapan yang sangat ganas itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang tidak berani ceroboh sedikitpun. Pikiran untuk menilai buku dari sampulnya telah menghilang tanpa jejak. Oh, aku jadi penasaran, senior mana yang bisa mengganggu sesama Daois Korsky seperti ini. Zhang Fan tersenyum dan berkata keras-keras. Saat dia membuka mulutnya, para kultifator yang dengan panik menghindari tatapan Daois Korsky semuanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Tatapan mengerikan yang tampaknya mampu melihat menembus orang-orang dan membakar mata mereka, akhirnya menjauh dari mereka. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Bukankah itu kelinci tua? Di tengah-tengah perkataannya, Daois Korsky tiba-tiba berhenti berbicara. Zhang Fan juga merasakan sesuatu di dalam hatinya. Seperti Daois Korsky, dia melihat ke suatu arah di langit. Tak lama kemudian, aura aneh yang tak terlukiskan tiba-tiba menyelimuti mereka. Aura itu seperti binatang buas, tetapi juga seperti iblis jahat. Selalu ada keanehan yang tak terlukiskan padanya. Aura itu tidak benar maupun jahat. Aura itu tidak tampak seperti kegilaan iblis, juga tidak tampak seperti keanggunan seorang abadi. Monyet tua, kau bicara di belakang orang lain. Tak tahu malu sekali. Suara bocor melayang dari kiri ke kanan dan memasuki telinga semua orang. Tak perlu dikatakan lagi, monyet tua, itu tidak diragukan lagi mengacu pada Kimaya Tao. Jangan membeberkan kekurangan orang lain saat memarahi. Kimaya Tao sangat ganas. Dia seharusnya sedang melakukan pembunuhan masal sekarang, kan? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak banyak orang saat mendengar suara orang yang datang. Bahkan Zhang Fan, bahkan setelah dia mengalahkan Daoiskorsky, tidak memanggilnya dengan sebutan yang menghina seperti itu. Tanpa diduga, Daoiskorsky sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, Kelinci tua, kamu terlalu lambat. Apakah kamu masih bisa meremehkan kereta nagaku? Bah! Awan putih berarak dengan helayan kabut hitam melayang di atasnya. Pada saat yang sama, sebuah seringai muncul dari awan itu, monyet tua, kau sebut itu naga. Delapan belas naga banjir itu tidak kehilangan energi mayat. Naga tidak terlihat seperti naga, dan mayat tidak terlihat seperti mayat. Kau benar-benar mempermalukan namamu, monyet tua. Ini benar, delapan belas naga banjir ini diburu dan dimurnikan oleh Daoiskorsky dalam beberapa tahun setelah dia melarikan diri. Energi mayat mereka masih ada. Dibandingkan dengan delapan belas mayat emas, naga banjir ini memang tidak ada apa-apanya. Daoiskorsky tidak membantah. Dia hanya tertawa aneh dan berkata, Kelinci tua, mengapa kamu tidak memakan wortelmu di sarangmu? Mengapa kamu mengikutiku ke sini? Bah! Sebuah wortel jatuh dari langit. Pada saat yang sama, sebuah kalimat terdengar di telinga semua orang. Semua makhluk abadi telah berkumpul untuk menantang Dong Hua. Mari kita lihat apakah orang nomor satu ini benar-benar eksistensi legendaris yang dapat memperbaiki langit. Bagaimana mungkin Paman Kelinci tidak hadir di acara besar seperti ini? Apa hubungannya denganmu, monyet tua? 1249. Para dewa telah berkumpul untuk menantang Sekte Bunga Timur. Mari kita lihat apakah orang pertama dari generasi muda benar-benar eksistensi legendaris yang dapat memperbaiki langit. Bagaimana mungkin saya tidak hadir di acara sebesar ini? Apa hubungannya denganmu, monyet tua? Diiringi dengan wortel yang jatuh dari langit, sebuah suara aneh terdengar di telinga semua orang. Jarang terdengar serius, tetapi di kalimat terakhir, suara itu masih menunjukkan warna aslinya. Para dewa telah berkumpul untuk menantang Sekte Bunga Timur. Orang legendaris yang bisa memperbaiki langit. Kata-kata santai dari Kelinci Tua itu memungkapkan rahasia yang menggemparkan. Jutaan orang abadi semuanya gempar. Para dewa telah berkumpul, yang dia sebutkan tidak mungkin adalah kultifator biasa. Paling tidak, mereka harus berada pada level pemuasa taoisme di alam dewa untuk layak menerima kata tantangan. Berbeda dengan mereka, Zhang Fan sama sekali tidak bereaksi terhadap kata-kata mengejutkan dari Kelinci Tua. Berkumpulnya para dewa sesuai dengan harapannya. Sedangkan untuk yang disebut, orang yang dapat memperbaiki langit, dia sama sekali tidak tertarik. Bertahun-tahun yang lalu, Zhang Fan pernah melihat orang yang disebut pahlawan yang dapat memperbaiki langit dan memecahkannya. Orang macam apa dia, jadi dia sama sekali tidak tertarik padanya. Lagi pula, apakah orang itu bisa memperbaiki langit atau tidak, apa hubungannya dengan dia? Mengapa ia harus peduli dengan pikiran dan perasaan orang lain? Zhang Fan hanya tersenyum tipis, lalu memulurkan tangannya dan berkata, sahabatku, karena kamu sudah kenal dengan Daoiskorski, mengapa kamu tidak turun dan mengobrol sebentar? Hahaha. Ini dia paman kelinci. Pihak lain tidak berdiri di sana dan menanggapi. Kemudian, awan seputir salju dengan aura hitam dan aura aneh tiba-tiba melaju kencang, tetapi tidak melewati puluhan awan yang mengambang di atas istana Kaisar Dong seperti yang dilakukan Korski. Sebaliknya, awan itu melompati mereka dalam bentuk busur dan kemudian mendarat di sebelah Korski. Melihat kehormatannya, jutaan orang abadi merasa terdiam. Mereka hanya merasa bahwa burung yang sejenis akan berkumpul bersama, memang sebuah pepatah. Namun, orang yang tiba-tiba duduk di samping pendeta mayat Ki adalah seorang pria pendek yang tingginya tidak lebih dari tiga kaki. Bukan hanya itu, tetapi yang terpenting adalah dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Kepalanya besar dan tidak sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Bibirnya terbelah dan matanya merah. Telinganya terkulai lembut, seperti kepala kelinci di lehernya. Sementara mata merahnya berputar-putar, ia tidak lupa menggigit wortel. Tidak heran ketika kelinci tua ini memanggil pendeta mayat Ki dengan sebutan, monyet tua, pendeta mayat Ki tidak marah. Ternyata sang kakak tidak memanggil saudara kedua, dan biasanya tidak terlihat seperti manusia. Perlu diketahui bahwa di zaman kuno, banyak sekali kultifator kuat yang melanggar tabu daois Ki mayat dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Bahkan setelah meninggal, mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dari sini, sudah cukup untuk mengetahui bahwa selain penampilan kelinci tua ini sama anehnya dengan Ki mayat pendeta, kekuatannya juga pasti mengejutkan. Kalau tidak, Ki mayat pendeta tidak akan menoleransi sejauh ini dan tidak merasa tersinggung sama sekali. Dibandingkan dengan Ki mayat pendeta, meskipun mata kelinci tua ini berputar-putar, ia menahan kekuatannya dengan sangat baik. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada Zhang Fan, sehingga jutaan makhluk abadi tidak merasakan tekanan yang menyesakkan lagi. Anda adalah Tuan Daois Dong Hua, yang dikatakan oleh kera tua itu adalah yang terbaik bagi generasi muda. Cek, cek. Sambil berbicara, kelinci tua itu terus mengambil wortel dan menggigitnya. Satu persatu, ia membuangnya begitu saja. Dalam waktu singkat, wortel-wortel itu sudah membentuk tumpukan di tanah. Kau memang mengagumkan aura pembunuh yang luar biasa, sihir yang luar biasa, tipu daya yang luar biasa. Hal ini membuat Daois Korski, yang berdiri di samping, mengedipkan matanya. Hanya surga yang tahu bahwa dia mencoba untuk meredakan keadaan. Kelinci tua ini terkenal dengan bau mulutnya, tetapi dia tidak menyangka akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sesaat, pendeta mayatki dipenuhi kebingungan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa wortel telah dilemparkan ke dalam pelukannya. Dia menepuk bahu kelinci tua itu dengan linglung dan berkata dengan ragu. Kelinci tua, jangan bilang kau kerasukan. Ayo, coba kulihat. Kedengarannya tidak seperti yang akan kau katakan. Bah! Kelinci tua itu terkejut oleh tamparan pendeta mayatki. Wortel di mulutnya jatuh. Dia menepis tangan pendeta mayatki dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak bisa mengalahkannya dalam perkelahian, dan kita berada tidak bisakah aku bersikap sedikit lebih sopan. Kelinci tua itu memutar bola matanya yang merah dengan tidak senang. Dia tidak lupa mengambil wortel dari tangan pendeta mayatki dan mulai menggigitnya. Hah! Pendeta mayatki terkejut. Untuk sesaat, dia lupa tentang fakta bahwa kelinci tua itu telah mengambil wortel dari tangannya dan memakannya. Dia melihat sekeliling. Apa yang dilihatnya adalah tempat yang terbentuk oleh kimurni dari langit dan bumi. Selama ceramah, tempat itu terus meluas, secara bertahap menjadi tak terbatas dan menyelimuti seluruh kegunungan lianyun. Lambat laun, tatapan pendeta mayatki berubah dari acuh-ta'acuh menjadi sangat serius dan akhirnya menjadi sedikit keheranan. Teman baik, kelinci tua, matamu memang tak tertandingi di dunia. Pendeta mayatki berhenti sejenak dan menambahkan, hem, hidungmu juga biasa saja. Mengesankan, tidak heran kau, kelinci tua, punya nyali untuk bertahan sampai sekarang. Bah! Mendengar ejekan pendeta mayatki, si kelinci tua langsung marah. Ia melempar wortel dan hendak bertarung dengan pendeta mayatki. Tepat pada saat ini, suara Zhang Fan terdengar. Temanku, bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapamu? Tanpa menunggu kelinci tua itu menjawab, pendeta mayatki menyela, Dong Hua, temanku, panggil saja dia kelinci tua. Monster tua ini tidak punya hobi lain selain bertemu orang berkepala kelinci. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Mendengar ini, si kelinci tua memutar matanya. Anehnya, dia tidak membantah dan malah menurutinya. Ekspresi Zhang Fan berubah. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya terhenti, lalu dia berkata, kalau begitu, saudara kelinci, silakan duduk. Aku akan berbicara dengan saudara kelinci nanti bersama tamu-tamu lainnya. Ternyata, saat dia hendak bertanya tentang latar belakang kelinci tua itu, suara pendeta mayatki terdengar di telinganya. Dalam beberapa kata, dia menjelaskan secara kasar latar belakang kelinci tua itu. Monster tua ini adalah makhluk ganas yang telah ada sejak zaman kuno. Dalam hal senioritas dan usia kultifasi, ia melampaui semua makhluk kuat yang masih ada di dunia. Ia adalah monster tua sejati. Sulit untuk mengatakan apa tingkat kultifasi orang ini, dan tidak seorang pun tahu apa latar belakangnya. Mereka hanya tahu bahwa kelinci tua ini memiliki sepasang mata dewa yang dapat melihat semua misteri di dunia. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Ini berlaku untuk harta karun alam, harta karun spiritual, dan senjata dewa. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari konspirasi dan ancaman. Dia juga memiliki hidung yang dapat menentukan tingkat kekuatan tempur dan melihat melalui semua rintangan. Para kultifator di dunia, tidak peduli seberapa kuat mereka, hanya dapat mengandalkan aura untuk menentukan tingkat kultifasi sebelum mereka bertarung. Sedangkan untuk kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka hanya dapat mengetahuinya setelah bertarung. Kelinci tua ini mengandalkan mata dan hidungnya, serta sepasang telinga menakutkan yang dapat mendengar dari jarak ribuan mil. Wajar baginya untuk menghindari bahaya. Dia tidak bergerak, tetapi begitu dia bergerak, dia pasti akan menang. Dia tidak akan bergerak melawan seseorang yang tidak dapat dikalahkannya dan biasanya akan melarikan diri. Dengan kemampuannya tersebut, ditambah kehatian-kehatian dan kepengecutannya, ia mampu bertahan hidup dari zaman dahulu hingga saat ini, dan menjadi satu-satunya fosil yang hidup di ketiga kerajaan. Rekan Taoist Sang, lelaki tua ini juga agak penasaran mengapa kelinci tua ini muncul di sini. Secara logika, di tempat yang berbahaya seperti itu, menurut sifatnya, dia seharusnya melarikan diri ke arah yang berlawanan dan menghilang tanpa jejak. Aneh, aneh. Kata-kata terakhir dari Tawis Mayatki membuat Zhang Fan merenung, tetapi dia tidak bertanya. Jika kelinci tua itu bersedia memberitahunya, maka dia tentu akan memberitahunya. Tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sambil menganggup pada kelinci tua itu, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puluhan awan di langit. Auranya berpluktuasi, dan seluruh dunia menjadi berat. Seolah-olah ada badai yang dapat menghancurkan dunia, dan pada itu muncul dalam keheningan, perlahan-lahan naik ke puncak. Pertempuran hebat, apakah akan terjadi seperti ini? Banyak orang merasa cemas. Ketika Zhang Fan bertarung dengan leluhur-leluhur dari perbatasan utara, kekuatannya yang mengguncang bumi sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Sekarang, dia menghadapi puluhan kultifator alam semi-dewa. Jika mereka benar-benar bertarung, seberapa mengerikankah itu? Beberapa orang yang lebih pengecut bahkan khawatir jika mereka benar-benar bertarung, apakah Zhang Fan masih memiliki kekuatan untuk melindungi mereka? Tetapi mereka hendak pergi begitu saja, dan mereka tidak mau pergi. Belum lagi pikiran jutaan makhluk abadi, atmosfer yang berat dan menyesakkan ini membuat seseorang yang berada di samping mereka merasa jengkel. Bao! Dasar monster kecil, kalian pura-pura jadi apa? Kalau mau bertarung, bertarung saja. Kalau tidak mau bertarung, jangan bertarung. Membosankan sekali. Orang yang berbicara adalah si Kelinci Tua. Hanya monster tua seperti dia, yang merupakan orang terkuat di dunia, yang bisa memanggil semua kultifator dengan sebutan monster kecil, begitu saja. Tanpa diragukan lagi, Zhang Fan juga merupakan salah satu monster kecil dalam kata-katanya. Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya tersenyum acu-ta'acu, menatap langit, dan berkata perlahan, teman-temanku, karena kita ditakdirkan untuk berada di sini, dan sulit untuk memutuskan sekarang, mengapa kita tidak mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah aku selesai berhotbah, aku akan berdiskusi denganmu. Tentang, yang, pendek, panjang. Nada suaranya datar sampai ekstrim, seolah-olah mereka adalah tiga atau lima sahabat yang mengobrol di sekitar tungku api di malam hari, dan secangkir teh harum menambah ketenangan suasana. Namun, ketika dia mengucapkan empat kata, sepanjang satu putaran, nadanya tiba-tiba menjadi lebih berat, dan aura pembunuh memenuhi udara. Di atas istana Kaisar Dong, puluhan Yun Hua gemetar, lalu menjadi tenang. Kemudian, suara lembut dan anggun terdengar dari salah satu awan putih keperakan. Kedengarannya seperti angin musim semi. Tuhan jika aku menolaknya. Saya malu menerima jalan agungmu. Ledakan. Begitu orang itu selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di langit. Awan-awan pun menghilang, dan langit serta bumi kembali normal. Tekanan takasat mata, yang tampaknya mengguncang bumi, juga hilang. Jutaan dewa menghela nafas lega, tetapi mereka juga tahu bahwa ini hanya sementara. Ketika ceramah Zhang Fan selesai, pasti akan ada pertempuran yang mengguncang bumi yang akan membuat hantu dan dewa menangis. Puluhan pembudidaya formasi jiwa bersembunyi di langit. Jutaan orang abadi menantikan jalan agung, tetapi mereka merasa tidak nyaman. Zhang Fan duduk di bawah pohon kekuatan ilahi dengan ekspresi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya berbicara dengan irama yang tak terlukiskan, dengan suara yang membawa jalan surgawi yang luas dan samar. Setiap kata mengandung perputaran jalan surgawi dan perubahan dunia. Kata-kata itu menunjuk ke tanah rahasia umur panjang dan terhubung ke pintu keabadian. Dalam sekejap, jutaan manusia abadi tenggelam dalam misteri jalan agung dan melupakan segala hal di sekeliling mereka. Berkumpulnya para dewa, kekuatan ilahi, dan penambalan langit. Hanya jalan agung yang sebening mata air yang mengalir, mengalir perlahan di hati setiap orang. 1250. Pagi datang lebih awal di Pegunungan Lianyun dibandingkan di tempat lain. Dalam sekejap mata, 3650 hari dan malam telah berlalu. Mereka semua telah terbiasa dengan pemandangan berbagai dunia yang terbit sebelum matahari terbit, dan pemandangan berbagai kerajaan yang terbenam namun awan belum turun. Sampai tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Tanpa disadari, khotbah dan zutian yang dijanjikan Zhang Fan telah berakhir. Masih ada suara khotbah yang dapat melihat menembus segalanya dan menghilangkan semua jalan keabadian yang hilang, tetapi tanpa sadar, perasaan sedih menyebar di hati jutaan orang abadi. Perasaan semacam ini tak terlukiskan. Seluruh pikirannya jelas terbenam dalam teknik tertinggi dan pintu kedalaman, namun kebetulan saja rasa sakit perpisahan itu tersembunyi di kedalaman hatinya, dan itu terus-menerus mengingatkannya bahwa semua ini akan berakhir pada akhirnya. 3.650 hari dan malam telah berlalu. Saat ini, Istana Kaisar Timur di Pegunungan Lianyun tampak sangat berbeda dari 10 tahun yang lalu. Pertama, Gunung. Pegunungan Lianyun diselimuti cahaya keemasan yang redup. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh gunung terbuat dari emas, tetapi dari dekat, itu hanyalah gunung biasa. Sungguh tidak diketahui apakah orang-orang yang mendekati gunung itu terkena cahaya keemasan, sehingga tidak menyadari keajaiban gunung itu, ataukah dari jauh mereka dapat melihat rohnya, namun dari dekat mereka dibutakan oleh sehelai daun dan kehilangan hakikat. Tak peduli apapun, Pegunungan Lianyun milik sekte karakteristik Dharma saat ini sudah merupakan surga sejati, tanah suci untuk kultifasi abadi. Lalu ada orang-orang yang mendengarkan khotbah. Dalam 10 tahun terakhir, banyak sekali kultifator yang datang terlambat bergabung dengan jutaan orang abadi. Setelah 3 kali membungkuk dan 9 kali bersujud, mereka mendengarkan daun dengan perasaan campur aduk antara sedih dan gembira. Kesedihan adalah penyesalan karena terlambat dan tidak tahu kesempatan macam apa yang telah mereka lewatkan, kegembiraan adalah bahwa mereka akhirnya berhasil sampai ke acara akbar ini, dan sedikit keuntungan itu cukup untuk menebus pencerahan selama seribu tahun. Di antara mereka, ada yang kehilangan kesempatan karena perjalanan yang panjang, ada yang meremehkan dan menyesal, ada yang memiliki kekuatan ilahi agung yang dapat menggunakan cahaya surgawi dan kibumi, dan ada juga manusia yang terhuyum-huyum dan bergerak selangkah demi selangkah menuju daun. Dari waktu ke waktu, mereka yang tenggelam dalam daun tiba-tiba terbangun dan melihat ke kiri, hanya untuk menemukan bahwa jumlah orang telah berlipat ganda, dan mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Tidak seperti sebelumnya, dan ada segala macam hal seperti itu. Burung-burung dan binatang buas di darat, sisik-sisik dan baju sirah di air, semuanya bersujud mendengarkan khotbah. Sepuluh tahun yang lalu, pertempuran antara Zhang Fan dan leluhur perbatasan utara memengaruhi wilayah yang luas. Setelah itu, meskipun Zhang Fan memulihkannya ke keadaan semula dan menekan dukungan leluhur perbatasan utara terhadap urat bumi, makhluk yang mati itu tidak dapat dibangkitkan. Hanya burung dan binatang spiritual yang mengandalkan perlindungan gerbang gunung sekte karakteristik Dharma yang lolos dari malapetaka itu dan mendapat kesempatan besar. Tidak diketahui apakah itu karena mantra besar Zhang Fan yang menghubungkan langit dan bumi, atau karena bunga-bunga surgawi jatuh dari langit, bunga teratai emas tumbuh dari tanah, atau nutrisi terus-menerus dari cairan kaisar hujan keluarga ZI, para binatang buas dan bahwa itu adalah kesempatan yang sangat besar. Selama 10 tahun terakhir, banyak orang yang tidak tidur, makan, atau minum. Mereka merangkak di sekitar Istana Kaisar Dom dan mendengarkan dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, selain burung-burung dan binatang buas yang diberkati oleh surga karena lokasi geografis mereka, ada beberapa binatang jahat yang perlahan-lahan memperoleh kecerdasan spiritual yang melintasi ribuan gunung dan sungai dan datang dari jauh. Sebagian besar burung dan binatang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual memahami bahwa sudah saatnya memberi penghormatan kepada seorang guru sebelum mendengarkan mantra agung. Sebagian besar dari mereka menemukan tempat untuk berbaring dan tidak bergerak lagi. Di antara mereka, hanya sedikit yang bisa menahan diri untuk tidak makan. Di tempat penting tempat Taois Dong Hua berhotbah, bahkan tidak ada hujan atau embun. Mereka hanya bisa menahannya. Kalau bukan karena sabda mendalam dari jalan agung yang bergema di antara langit dan bumi serta secara alami mengumpulkan ki spiritual tak terbatas untuk memelihara semua hal, mereka pasti sudah mati kelaparan di sini sebelum bisa memahami misteri jalan agung. Pada awalnya, baik jutaan orang abadi yang datang dari jauh maupun para pengikut sekte karakteristik Dharma, mereka semua tidak menyukai makhluk-makhluk non-manusia ini. Namun, Zhang Fan tidak mengungkapkannya. Selain itu, dengan tingkat kecerdasan spiritual yang belum mereka kembangkan, mustahil bagi mereka untuk menerima ajaran sejati apapun. Oleh karena itu, mereka dengan enggan menoleransi keberadaan mereka. Burung-burung dan binatang buas ini juga menyadari situasi tersebut. Tak satupun dari mereka berani mengaum atau bersuara. Betapapun gembiranya mereka, mereka memaksakan diri untuk tidak bersuara dan hanya melampiaskannya dalam hati. Seiring berjalannya waktu, jutaan makhluk abadi juga terbiasa dengan keberadaan mereka dan menganggapnya sebagai peristiwa yang baik. Itu hanyalah hiasan untuk Khotbah Zhang Fan tentang jalan agung. Padahal, hanya Tuhan yang tahu bagaimana burung-burung dan binatang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual itu memahami betapa berharganya jalan agung dan bagaimana mereka menempuh jarak yang begitu jauh untuk bisa sampai ke sini. Jika seseorang melihat lebih jauh, tidak seorang pun akan mampu mengerti atau memahami bagaimana mereka memperoleh informasi ini. Waktu berlalu cepat dalam berbagai fenomena dan misteri yang aneh. Jutaan orang abadi mengerutkan kening atau bersuka cita. Pada hari ini, ketika Zhang Fan berbicara tentang berbagai macam jalan agung dan tiga ribu teknik yang tidak lazim, yang semuanya dapat digunakan untuk mencapai keabadian, semua orang tenggelam di dalamnya. Tiba-tiba, ratusan suara terdengar dan mengejutkan semua orang keluar dari alam misterius itu. Pada saat yang sama, Zhang Fan berhenti sejenak dan suara jalan agung berhenti. Pencerahan yang awalnya seperti mata air kini seperti air pasang surut, dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Siapa? Banyak sekali kultifator abadi yang proses pencerahannya terganggu, terbakar amarah. Jika bukan karena kejadian seperti itu, mereka hanya bisa meraum marah di dalam hati. Jika tidak, pegunungan lianyun akan tenggelam oleh teriakan marah. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh area dan segera menemukan orang-orang yang mengeluarkan suara-suara aneh. Seketika semua orang menarik kembali pandangannya, dan kemarahan pun memudar. Tidak ada alasan lain. Ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh orang-orang itu. Hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah kehendak surga. Pada saat yang sama, langit berubah warna, hantu dan dewa menangis, dan seluruh dunia berubah warna. Kultifator yang kuat dapat mengubah langit dan bumi dengan lambayan tangan mereka dan menutupi langit dan matahari, seperti yang dilakukan Zhang Fan di perbatasan utara 10 tahun yang lalu. Namun, bagaimana mungkin seorang kultifator biasa memiliki metode seperti itu? Hanya dalam beberapa situasi langka dalam hidup mereka, mereka dapat menyebabkan fenomena seperti itu. Misalnya, tahap lanjutan inti emas, memecah inti untuk membentuk jiwa baru lahir. Ratusan orang yang mengeluarkan suara-suara aneh berada dalam situasi seperti itu. Pada saat yang sama, berapa banyak orang yang membentuk inti emas dan berapa banyak jiwa baru lahir tahap lanjut semuanya bergegas untuk memicu perubahan langit dan bumi dan mengganggu kiroh di sekitarnya, sehingga mengakibatkan pemandangan seperti itu. Mereka yang berhasil menerobos sebagian besar terpengaruh oleh khutbah dan zutian dao milik Zhang Fan dan tanpa sadar telah menerobos penghalang mereka sendiri. Selain itu, mereka sedih karena kesempatan seperti itu akan segera berlalu, dan mereka takut tidak akan pernah mendengar tentang jalan agung seperti itu lagi, jadi mereka secara alami menerobos di bawah gejolak emosi mereka. Pada saat ini, orang-orang ini sama sekali tidak dapat merasakan perubahan objek eksternal dan benar-benar tenggelam dalam perubahan alam mereka sendiri. Jika tidak demikian, mereka akan meledak di bawah rangsangan jutaan tatapan penuh kebencian. Setelah menemukan sumber fenomena aneh itu, jutaan makhluk abadi mengalihkan pandangan mereka. Untuk sesaat, hati mereka kosong, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam hati setiap orang, ada semacam pencerahan. Saya khawatir 10 tahun penyebaran dao sudah berakhir. Perasaan seperti ini tidak masuk akal. Orang-orang tidak ingin mempercayainya, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayainya di dalam hati mereka. Itu misterius dan tidak dapat dijelaskan. Pemahaman tentang jalan agung selama 10 tahun terhenti sejenak, menyebabkan para kultifator abadi yang telah menyendiri selama bertahun-tahun merasa seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu. Bahkan teman-teman lama mereka tampak sedikit asing saat ini. Inilah misteri jalan agung, sederhana dan luas, yang menunjuk langsung ke asal-usul. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kultifasi dan pengasingan yang membosankan. Untuk sementara, tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak kultifator abadi mengobrol dengan teman-teman mereka atau bertukar wawasan atau mengungkapkan emosi mereka atau menantikan pertempuran yang akan datang atau khawatir tentang keselamatan sang fan. Jumlahnya banyak sekali dan seterusnya. Tidak jauh dari pohon kemampuan ilahi, di barisan depan para pengikut sekte karakteristik Dharma, seorang wanita berpakaian putih tampak kebingungan. Dia mengulurkan tangan dan membelai kilin kecil yang berbaring di sampingnya. Alisnya sedikit berkerut, menyebabkan orang-orang merasa kasihan di hati mereka. Rasa kasihan semacam ini bukan ditujukan kepada si gadis kecil lemah yang ingin mendekapnya, tetapi ditujukan kepada rasa sakit terpendam dalam hati si gadis anggun. Lama sekali. Dia adalah murid tertua dari Daolor Donghua. Konon, dia memiliki hubungan khusus dengan murid pertamanya. Dia sangat dihargai oleh sang fan. Dia juga seorang wanita luar biasa yang dikagumi banyak pengikut sekte karakteristik Dharma, tetapi merasa malu dengan kekurangan mereka, dan tidak berani mendekatinya. Seorang wanita cantik duduk di atas kilin dan bepergian di antara tiga prefektur. Dia anggun seperti awan, tetapi juga liar seperti angin. Kadang-kadang, dia akan menunjukkan ekspresi sedih. Pengagum Long, R dapat dikatakan telah menangkap semua jenius muda dan pahlawan dari tiga prefektur dalam satu gerakan. Namun, saat ini, betapapun cemasnya mereka, tak seorang pun yang bisa mendekati dan menghiburnya dengan lembut. Hanya suara menggoda yang kedengaran di telinga Long, R tanpa keraguan apapun. Kakak senior tertua, apa yang sedang kamu pikirkan? Sebelum dia selesai berbicara, seorang gadis yang menawan dan murni dengan tanda summer golden crow di antara kedua alisnya yang ramping muncul. Itu adalah putri kesayangan Zhang Fan, little sedukres generasi baru, Yu Yu. Momomomong, Yu Yu sudah tidak senang dengan sebutan kakak senior tertua selama bertahun-tahun. Namun, Zhang Fan secara pribadi telah menoleransinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Namun, setiap kali dia menyapanya, dia akan menekankan kata tertua sepuluh kali lebih banyak. Kakak Yu Yu. Long, R tersenyum tipis dan menyapanya. Di dalam hatinya, menjadi seorang kakak senior atau adik junior tidak ada artinya. Selama dia berada di sisi orang itu, Yu Yu terkikik dan berjalan anggun untuk berdiri di samping Long, R. Dari segi penampilan, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat dibandingkan dengan Yu Yu. Senyumnya tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang dapat menumbangkan kota-kota, dan setiap orang yang melihatnya terpesona olehnya sebelum buru-buru menarik pandangan mereka. Reputasi gadis iblis kecil Yu Yu sudah terkenal, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Dia juga memiliki ayah yang tak terkalahkan. Sebelum ada yang sempat berpikir untuk memprovokasinya, mereka akan dihabisi sejak awal. Hehehe. Gadis iblis kecil tersenyum lalu melihat ke arah tatapan Long, R. Saat melihatnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Long, R., apa yang sedang kamu lihat? Menguasai. Jawaban Long, R. yang sangat alamiah membuat Yu Yu terdiam sesaat dan tidak dapat melanjutkan. Dia bergumam dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan si Ruo yang masih berada di puncak matahari timur. Yu Yu adalah putri si Ruo. Tidak ada yang mengenal seorang ibu lebih baik daripada seorang putri. Dia ingat dengan jelas adegan Zhang Fan kembali bersama Wan R. Zhang Fan ternyata pintar. Dia dengan tenang menjelaskan apa yang harus dia lakukan di masa depan, lalu berkata kepada si Ruo dan Wan R., tunggu aku kembali. Jaga dirimu baik-baik dan jangan biarkan aku khawatir. Kalimat sederhana membuat badai yang Yu Yu khawatirkan menghilang tanpa jejak. Meskipun si Ruo dikenal sebagai gadis iblis, dia sangat mencintai Zhang Fan. Dia tidak akan pernah membiarkan Zhang Fan terganggu oleh urusan keluarga di saat kritis hidup dan mati ini. Itulah sebabnya kedua wanita itu sangat akrab. Sebenarnya, Zhang Fanlah yang berutang pada si Ruo. Melihat semua ini, Yu Yu tidak bisa menahan rasa khawatir. Apakah akan ada yang lain? Sebagai putri Zhang Fan, bagaimana mungkin Yu Yu tidak mengetahui apa yang dipikirkan Long R. terhadap Zhang Fan dan apa yang disebut kasih sayang di antara mereka. Tepat saat dia tengah memikirkan kata-kata apa yang harus diucapkannya untuk mengusir pikiran Long R., sebuah suara samar terdengar di telinganya. Kakak Yu Yu, apakah kamu tahu? Hmm. Sebenarnya Long R., telah memulihkan ingatannya sejak lama. Suara Long R. samar dan ringan, seperti angin sepoi-sepoi atau gerimis. Pandangannya melayang, tetapi pikirannya telah melayang ke pemandangan yang begitu familiar baginya sehingga dia bisa melihatnya setiap malam, tetapi juga begitu aneh sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak mau, tidak mau, tidak ingin. Seorang wanita lemah berjuang dalam darah, bertahan dengan keras kepala, tidak ingin menyakiti orang yang dikaguminya. Kali ini, dia seharusnya mengingatku sekarang. Sebelum ia meninggal, dalam kesakitan yang tak berujung, hanya kalimat ini, pikiran ini, harapan ini, yang membuatnya tidak tenggelam dalam kegelapan. Ia bertahan dengan pahit dan akhirnya membangun kembali cahaya dengan identitasnya saat ini. Seiring berjalannya waktu, banyak hal berubah. Ketika ingatannya tentang kehidupan sebelumnya kembali, Longer akhirnya mengerti mengapa dia selalu menatap orang itu dengan kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Dia juga mengerti apa artinya menjadi seorang guru dan murid. Oleh karena itu, dia mengubur semuanya, tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Longer di kehidupan sebelumnya, Longer di kehidupan ini, sudah menjadi orang yang berbeda. Sekarang, dia akhirnya mengungkapkan semuanya. Ah! Yuyu tertegun, lalu menutup mulutnya dan berbisik, keingat semuanya. Semuanya. Ya. Long, R. menganggup, tatapannya masih tertuju pada Sang Fan, namun dengan makna yang tak terlukiskan, dia berkata, kakak Yuyu, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Yuyu mengerti bahwa kakak senior Longer ini memiliki kepribadian yang liang, dan sangat berbeda dari gadis keras kepala yang digambarkan Sang Fan di masa lalu. Selain itu, dia tidak pernah mengubah kata-katanya, jadi tidak mungkin Longer akan berbohong padanya. Sekarang kekhawatirannya hilang, rasa ingin tahunya pun terusik. Mungkin itu aku, mungkin juga bukan aku. Jadi apa? Itu hanya kenangan, mimpi. Saat aku lahir, Long, R. adalah murid pertama Dong Hua. Sebelum aku mengingat semuanya, aku masih murid pertama Dong Hua. Sekarang, semuanya masih sama. Masa lalu terukir di tulang-tulangku, tetapi itu bukan perasaanku. Itu hanya bekas luka lama yang tidak dapat dihapus, tetapi tidak akan terasa sakit lagi. Setelah banyak bicara, mata Long, R. tiba-tiba menjadi penuh tekat. Untuk pertama kalinya, dia menoleh dan menatap lurus ke mata Yuyu. Terlahir di era yang sama dengan orang seperti guru adalah Dabai yang hebat bagi banyak kultifator. Itu adalah keberuntungan besar kita. Beruntung sekali saya bisa menyaksikan sosok yang tak tertandingi dan tak tertandingi itu, melangkah selangkah demi selangkah menuju puncak, dan mengikuti jejaknya. Sudah saatnya aku merasa puas. Setelah mengatakan begitu banyak, Long, R. menghela nafas panjang, seolah-olah dia telah melepaskan banyak hal. Seluruh tubuhnya tampak lebih ringan, dan dia tersenyum manis. Alih-alih membuat Yuyu tampak anggun, itu malah menambah pesona dewasa setelah dibebaskan. Ah! Long, R. benar-benar bisa tersenyum begitu indahnya, hampir menyamai ibu. Yuyu sempat linglung, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa lega. Long, R. memang telah memilih jalan lain untuk mengikuti orang itu. Mengesampingkan pikiran anak itu, ekspresi beberapa orang di Istana Kaisar Dong tiba-tiba berubah dan menjadi serius. Seketika ekspresi semua orang berubah, sebuah lonceng yang sepertinya berasal dari alam liar purba, disertai raungan naga yang terus terdengar, datang dari balik awan dan bergema di antara langit dan bumi. Itu, lonceng pemanggil naga, Dao Lord King Feng tiba-tiba berdiri dan berseru. Dia bukan satu-satunya. Zhang Fan, Su Tong, Dao Skorsky, Old Rabbit. Semua kultifator soul formation tergerak. Lonceng pemanggilan naga dapat memanggil semua naga di dunia, dan tidak seorang pun yang memiliki garis keturunan ras naga akan berani menentangnya. Ini bukan lagi era di mana naga surgawi purba menguasai dunia, tetapi lonceng pemanggilan naga masih memiliki makna khusus. Pertama-tama, kelangsungan hidup ras naga merupakan tanggung jawab semua naga. Jika mereka tidak mampu melewati krisis, mereka akan mati bersama-sama. Kedua, kemunculan kaisar iblis, pemujaan semua naga. Untuk apa kali ini?